Tales of Herding Gods Season 39, Malam Pernikahan Naga Kilin membawa semua orang ke desa di depan dan Blaine segera mengurus pembelian. Dia membeli koronet phoenix dan gaun pengantin, beberapa pakaian lainnya, dan bola sutra merah besar untuk kinmu. Dia mengundang beberapa wanita tua untuk membantu keempatnya berubah. Kaisar Yan Feng kehilangan putrinya sehingga dia mungkin menemukan jalannya ke sini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita menyaret ini keluar, jadi sebaiknya mereka segera menyelesaikannya. Blaine mengeluarkan sejumlah besar koin dari tas rubah kecil untuk membeli rumah besar dengan halaman. Dia juga menyewa beberapa pembantu rumah tangga dan mengurus semua hal lain, mempersiapkan agar mereka menikah hari itu. Kinmu diikat dengan kuat, tapi budidayanya masih ada di sana. Dia diam-diam meniup seruling emas untuk membuat naga banjir meluncurkan serangan diam-diam pada Blaine dan mengikatnya. Namun, tepat ketika seruling emas berbunyi, sebelum bisa membuat koneksi dengan naga banjir, Blaine merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengetuk jantung alis kinmu dengan tongkat bambu, dan kinmu mendengar dentuman yang datang dari tubuhnya. Enam arahnya, lima elemen, dan harta karun embryo dewa embryo ditutup dengan paksa satu demi satu. Blaine takut dia memainkan tipuan, jadi dia menyegel harta surgawi Ling Yuksiu dan Si Yunsiang juga. Hulinger melihatnya berjalan dan melompat ke girangan. Kakek buta, jangan khawatir, Lingar tidak akan lari. Blaine segera melonggarkan tali emas di tubuhnya. Aku akan melepaskan ikatanmu, jadi bantu aku merawatnya. Aku akan memesan beberapa meja perjamuan dan mengundang ke lompok teater. Baik, kerubah kecil itu berkata tanpa ragu sedikitpun. Pengkhianat, Ling Yuksiu dan Si Yunsiang menatapnya dengan marah. Hulinger sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia melompat ke kursi dan mengayunkan ke pangannya. Kakek buta benar-benar berpengalaman, seru Kin Mu di dalam hatinya, mengaguminya tanpa henti. Seni surgawi yang baru saja ia gunakan telah dengan santai menyegel kultifasi mereka, membuat mereka tidak dapat melakukan trik mereka bahkan jika mereka memilikinya. Fatih Dragon, datanglah. Tatapan Kin Mu berkedip saat ia memanggil Naga Kilin. Bawa kami dan lari. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak bisa berlari lebih cepat daripada dia, mungkin juga tidak berlari. Ketika dia selesai, dia mengibaskan ekornya dan kembali untuk menjaga pintu. Kin Mu tertegun. Dia merasa perlu Kilin naga untuk menurunkan berat badan. Ketika waktu malam tiba, Kin Mu dan Ling Yuksiu ditahan oleh beberapa wanita tua dan dipaksa untuk menikah satu sama lain. Blind mengundang hampir semua orang di kota kecil untuk menyaksikan pernikahan. Dia tidak menerima hadiah apapun, dan rombongan teater juga hanya terdiri dari orang-orang biasa yang bermain tanduk dan suona. Semuanya sangat mendasar. Pernikahan itu tentu saja sangat ramai, dan akhirnya Kin Mu dan Ling Yuksiu dikirim ke kamar pengantin oleh penduduk kota. Hulinger tidak senang melihat bahwa pengantin wanita itu bukan dia dan mulai minum banyak, memuntahkan omong kosong. Blind melambaikan tangannya dan berkata, datang lagi besok, akan ada pernikahan lagi. Mempelai pria akan sama, tetapi pengantin wanita akan diganti. Pengantin pria ini benar-benar pria yang beruntung. Semua orang berseru dan pergi. Hulinger melompat ke meja, membawa botol anggur yang lebih besar dari miliknya. Dia berkata dalam keadaan mabuk, kakek buta, aku ingin menjadi pengantin wanita besok. Baiklah, baiklah, Blind mengangguk berulang kali. Di dalam ruangan, Kin Mu dan Ling Yuksiu duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan keributan yang secara bertahap memudar kekejauhan. Mereka merasa sedikit ketakutan dan cemas. Setelah beberapa saat, Ling Yuksiu mengangkat sudut jilbabnya dan melirik Kin Mu yang mengenakan bola sutra merah besar di sisinya. Dia mencengkeramnya dengan gugup, dan dia tiba-tiba tertawa. Kin Mu menatapnya, kamu masih bisa tertawa. Jika ayahmu mengetahui hal ini, dia pasti akan melepaskan kepalaku. Ingin mengangkat tabir, Ling Yuksiu memutar matanya dan terkikik. Orang-orang mengatakan bahwa sial bagi seorang gadis untuk melepas cadar sendiri, laki-laki harus melakukannya. Bahkan ada aturan seperti itu. Kin Mu tercengang. Dia mengambil cadar darinya dan menjadi terkejut. Gadis bedak dan pipi kemerahan itu tak terlukiskan menawan di bawah cahaya lilin. Ling Yuksiu memerah malu-malu dan memutar matanya ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Sangat cantik. Kin Mu kemudian berdiri dan pergi untuk mendorong pintu, tetapi dia tidak bisa membukanya. Kakek buta mengunci pintu. Aku akan pergi dan memeriksa jendela. Dia membuka jendela dan hendak melompat keluar ketika tongkat bambu menunjuk padanya. Suara blind mengikuti setelahnya. Tidur, jangan berpikir untuk berlari. Kin Mu melompat kaget dan berkata dengan marah. Kakek buta, mengapa kamu berjongkok di sudut? Aturan, kata blind. Jangan khawatir, aku buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tentu kamu tidak bisa. Kin Mu menutup jendela dan duduk kembali di tepi tempat tidur. Kakek buta berjaga di sana, jadi aku khawatir kita tidak bisa melarikan diri. Katanya, sedikit tertekan. Mereka berdua duduk di sisi tempat tidur. Ling Yuksiu mencengkeram ujung roknya sementara Kin Mu memegang bola sutra merah di depan dadanya. Setelah beberapa waktu, batuk buta datang dari luar jendela. Ada cangkir pernikahan di meja, cepat minum dan tidur. Kin Mu mengambil botol anggur dan menghancurkannya. Buta sangat marah dan berjalan pergi dengan tongkat. Setelah beberapa saat, mereka bisa mendengarnya mulai memukuli ayam jantan. Apa gunanya punya ayam kecil yang tidak berkokok? Jika kamu tidak berkokok, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kakek buta memarahi ayam jago atau aku? Kin Mu bingung. Setelah beberapa saat, jendela terbuka dan tongkat bambu dengan kaki ayam patah muncul di jendela. Kin Mu menutup jendela dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Dia bergumam, kami belum bertemu cukup lama. Ling Yuksiu tertawa terbahak-bahak. Kamu masih buruk dengan kata-kata. Aku sedikit mengantuk, jadi aku akan istirahat dulu. Baik. Kin Mu melihatnya cacing di bawah selimut, sampai kepala kecil muncul dari bawah selimut merah besar. Ling Yuksiu berkedip padanya. Aku tidur. Baik. Ling Yuksiu memberikan ham dan berbalik ke sisi lain. Kin Mu juga berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut. Mereka berdua berbagi bantal dan saling memandang wajah. Kin Mu tidak berani bernapas, dan Ling Yuksiu tertawa terbahak-bahak. Napasnya mengipasi wajahnya. Itu langsung memerah, dan gadis itu dengan cepat memberinya kecupan di bibir. Baunya cukup bagus. Kin Mu berkedip dan berkata, cium lagi. Ling Yuksiu memberinya ciuman lagi, terkikik. Apa gunanya berciuman? Suara tidak sabar blind datang dari luar, perlahan-lahan bergerak semakin jauh. Ayam kecil tidak bisa berkokok jadi lebih baik merebusnya dan makan. Eh, Kaisar Yan Feng sudah menyusul. Kalau dipikir-pikir, Kaisar sekarang menjadi mertua, jadi aku tidak bisa bersikap kasar. Aku perlu memperlakukan mertuaku ke pesta pernikahan, jadi aku akan membantai ayam ini yang tidak berkeberatan untuk memperlakukan mertuaku. Kin Mu mendengarnya berjalan lebih jauh dan dengan cepat meninggalkan tempat tidur. Dia pergi ke jendela dan membukanya secara diam-diam. Dia mengulurkan kepalanya untuk mengamati lingkungan sekitar, lalu melambai ke Ling Yuksiu, tapi dia tidak datang. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa gadis itu tampaknya benar-benar tertidur. Kin Mu pergi dengan ceroboh dan berkata dengan pelan, berhenti bertindak, cepat bangun. Wajah Ling Yuksiu memerah, dan dia segera pergi dari bawah selimut. Dia memakai sepatunya dan merangkak keluar melalui jendela sementara Kin Mu menerimanya di sisi lain, membawanya turun. Mereka berdua menyelinap di dinding ke kamar Si Yun Siang. Ketika mereka datang ke jendelanya, Kin Mu bertanya pelan, apakah sister Siang tertidur? Belum. Suaranya datang dari belakang, dan Kin Mu melompat kaget. Dia dengan cepat berbalik dan melihatnya dengan diam-diam mengikuti di belakangnya. Kapan kamu keluar? Dia bertanya dengan heran. Si Yun Siang tampaknya tersenyum tetapi tidak tersenyum. Aku sudah menyelinap keluar sejak lama dan ingin mendengarkan dari dinding. Tapi pada akhirnya, aku baru saja mendengar seekor kucing betina yang kepanasan memanggil namun belum ada kucing jantan kecil yang datang. Ling Yuksiu mencibir dan berkata, beberapa kucing betina bahkan tidak memiliki hak untuk memanggil kucing jantan kecil. Bocah gembala, mari kita pergi dan menemukan rubah kecil. Lingar telah memberontak, Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi sekarang, tidak membuat suara apapun. Di mana cult-cult pergi? Naga Kilin tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengejutkan ketiganya. Pengkhianat, Kin Mu mengertakan gigi. Jika kamu masih ingin makan, jangan berisik atau kita akan mengadakan perjamuan naga untuk tahun baru. Naga Kilin bergidik dan mengikuti di belakang mereka dengan lembut. Kakek buta keluar, dia bilang dia mengundang Kaisar Yan Feng untuk pesta pernikahan. Kita bisa menyelinap keluar sekarang. Kin Mu melihat ke belakang pantat Kilin naga dan melihat lebih dari selusin naga banjir dengan diam-diam mengikuti. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkin tidak aman meninggalkan linger sendirian di sini, di mana dia. Naga Kilin menunduk, dan rubah putih salju muncul di dahinya, tidur nyenyak. Pergi, pergi cepat. Jika Kaisar ada di sini, kepalaku benar-benar akan berguling. Kin Mu menarik kedua gadis dan melompat di belakang Kilin naga dengan semua kekuatannya. Jangan gunakan awan api, kalau tidak kakek buta akan melihat. Penglihatannya sangat bagus. Kita akan meninggalkan kota secara diam-diam, tanpa memperingatkan siapapun. Naga Kilin membawa mereka keluar dan menuju ke selatan. Setelah berlari sejauh seratus mil, Kin Mu akhirnya tenang dan berkata, kamu sekarang bisa berlari dengan kekuatan penuhmu. Naga Kilin meningkatkan kecepatannya dan berlari sepanjang malam. Dia melakukan perjalanan tiga atau empat ribu mil, dan Kin Mu tersenyum. Mata kakek buta seharusnya tidak bisa melihat sejauh ini. Fatih Dragon, kamu bisa beristirahat sekarang. Sungai melonjak tepat di depan kita, jadi mari kita pergi ke tepi sungai untuk mencapai laut timur. Kita kemudian dapat mengambil jalan memutar ke ibu kota. Apakah Ling Er terjaga? Ikatlah pengkhianat itu. Dia masih mabuk. Mereka datang ke sungai Surging dan hendak menemukan sebuah kapal ketika mereka melihat seseorang berlayar dari pusat sungai. Di busurnya ada seorang lelaki tua buta menopang dirinya dengan tongkat. Wajah Kin Mu berubah pucat. Aku mengejar Kaisar Yan Feng sampai ke biara tunder celap besar, kata Blind dengan tenang. Mu'er, aku sudah menunggu kalian selama dua jam dan baru sekarang kamu sampai di sini, aku kecewa. Kin Mu tertegun, sementara Naga Kilin segera berteriak, Tuan Tua Buta, aku tahu kau ada di sini jadi aku bergegas dengan sekuat tenaga. Semua orang hanya bisa naik kapal yang segera membawa mereka ke reruntuhan besar. Ketika kita kembali ke desa, tidak akan terlambat untuk menjadi tuan rumah bagi dua pernikahan yang tersisa, kata Blind sambil tersenyum. Kemarin malam aku mengundang Kaisar Yan Feng untuk makan ayam jadi dia kemungkinan besar setuju untuk menikah. Kin Mu sudah bisa melihat dirinya dikawal ke pasar untuk dipenggal. Tiba-tiba, air sungai menjadi bergolak, dan arus semakin cepat. Kin Mu sedikit terkejut, dia buru-buru bersandar di sisi kapal. Dia melihat arus air tiba-tiba kembali tenang, tetapi permukaan air tumbuh semakin tinggi, hingga secara bertahap menjadi setinggi pohon dan gunung di kedua sisi sungai. Ling Yuksiu berlari ke haluan sementara si Yunxiang pergi ke buritan untuk melihat hulu dan hilir. Keduanya tercengang oleh pemandangan itu, karena mereka bisa melihat surging river mengambang dari kanal sungai seperti pita giok panjang. Semakin banyak air sungai melayang ke langit seperti naga air. Semua orang melihatnya linglung. Kapal kecil itu berlayar di sepanjang sungai panjang di langit dan tampak beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Bab 382, Vena Naga Sengit Selain kapal kelompok itu, ada kapal penangkap ikan dan harta yang mengangkut biji, emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam. Ada juga kapal dagang yang mengangkut barang dan mengangkut kapal yang mengangkut penumpang. Sungai surging tumbuh subur, dan ikan-ikannya montok dan lesat, sehingga ada banyak kapal di sungai dan juga di pelabuhan. Namun gunung-gunung di kedua sisi menghilang di bawah sungai dan hanya kapal yang tersisa di permukaannya. Mereka semua berhenti, dan banyak orang mengulurkan kepala untuk melihat keluar, tidak tahu apa yang terjadi. Praktisi seni surgawi terbang dari kapal mereka, melihat surging river dengan linglung. Surging river melayang di udara, airnya membentang puluhan ribu mil panjangnya. Itu terus mengalir di langit dan mengeluarkan sinar warna-warni dari matahari yang bersinar di atasnya. Suara mendesing. Sebuah kapal dagang yang mengangkut barang tidak berhasil berhenti dan berlayar keluar dari sungai, jatuh dari langit. Itu jatuh ke gunung tanpa daya dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Setelah beberapa saat, itu menabrak hutan, tetapi butuh beberapa saat untuk suara untuk mencapai orang-orang di sungai, yang merupakan bunyi yang sangat membosankan. Pemilik kapal dagang buru-buru melompat keluar ketika kapal itu jatuh dan banyak praktisi seni surgawi telah membantu menyelamatkan awak, sehingga tidak ada terlalu banyak korban. Ada pejabat kekaisaran perdamaian abadi di kapal kargo pemerintah, dan mereka segera memerintahkan para praktisi seni surgawi untuk menyelamatkan orang pertama, membawa orang-orang biasa di kapal lain dan mengirim mereka ke tanah di bawah. Beberapa prajurit juga dikirim pergi untuk mencari bantuan dari kota, mengundang orang untuk menyelamatkan semua orang di sungai surging. Itu bukan salahku, jangan lihat aku, aku tidak melakukannya. Kinmu dan yang lain menatap blind yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Agar surging river naik seperti itu, kekuatan sihirnya jauh lebih kuat daripada milikku. Aku belum melihat seseorang dengan kekuatan sihir yang begitu lebat. Lihat di bawah. Kinmu dan yang lainnya segera melihat ke bawah. Sungai surging telah diangkat dan mengambang di langit, airnya terpisah dari daratan. Arus, yang agak berlumpur, tidak bisa dilihat. Semua pasir dan lumpur di sungai telah lenyap. Ketika surging river naik ke langit, hanya air yang telah dipindahkan, lumpur dan pasir tidak tersentuh. Karena itu, air sungai menjadi sangat jernih, sehingga mereka bisa melihat tanah di bawahnya. Kelompok itu melihat pemandangan yang luar biasa dari ikan besar berenang di sekitar. Karena surging river berasal dari Great Ruins, ada banyak monster ikan dan monster air yang biasanya tetap di kedalamannya, tumbuh dalam semua jenis bentuk dan ukuran. Kinmu telah tinggal di samping sungai sejak ia masih muda dan telah melihat semua jenis monster ikan dan air, namun, dia masih memperhatikan banyak monster ikan dan air yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka harus disembunyikan jauh di dasar dan jarang naik ke permukaan, jadi sulit untuk melihat mereka. Namun sungai itu tembus saat itu. Dan rambut semua orang berdiri. Tubuh yang sangat besar dan panjang tak terhitung jumlahnya menyapu bagian bawah kapal kelompok itu. Makhluk itu bergerak bersama arus dan berenang ke arah barat. Sisik besar menyerempet lambung kapal. Itu bergetar sejenak sebelum menjadi mantap lagi. Ketika tubuh besar itu berenang melewatinya, itu tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Ketika timbangan menyerempet lambung kapal, mereka tidak merusaknya. Hanya ada beberapa turbulensi seolah-olah arus deras telah menghantam dasar kapal. Makhluk itu adalah naga banjir biru safir yang sangat besar. Di kapal, naga banjir menjadi bersemangat. Beberapa dari mereka naik ke leher kinmu sementara yang lain menjulurkan kepala mereka dari bawah ketiaknya dan melihat sekeliling. Maha, maha, teriak selusin naga banjir lagi. Wosh. Kepalanya yang besar bangkit dari air dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu sebelum menyelam kembali untuk berenang. Dimanapun berlalu, monster air di sungai surging menghindarinya. Beberapa ikan besar sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri terlalu cepat dan meninggalkan air, mengepakkan sirip mereka ketika mereka jatuh dari langit. Awan menghujani ikan, yang akan memberi orang biasa sesuatu untuk didiskusikan selama berhari-hari. Namun, apa yang akan memberi mereka lebih banyak hal untuk direnungkan adalah bahwa surging river telah naik ke langit. Naga banjir itu sangat besar. Hati kinmu bergetar hebat. Naga banjir biru safir jauh lebih besar dari bentuk lengkap naga kecil di sekitarnya, itu 10 kali lebih besar. Naga banjir biru safir bahkan bisa lebih kuat dari naga pemeliharaan Soverein. Kinmu tidak tahu, namun, apakah itu naga yang diangkat oleh naga pemeliharaan Soverein atau yang dipanggil dari suatu tempat. Ini adalah naga air banjir yang telah dibudidayakan ke alam dewa. Kekuatannya untuk mengendalikan air sangat kuat, sangat kuat. Blind memiliki ekspresi suram saat dia melihat ke barat. Dia berkata dengan suara serak, aku melihat seorang lelaki yang memiliki sisik di sekujur tubuhnya dan terlihat sangat aneh. Dia memerintahkan raja naga banjir surgawi ini untuk mengangkat sungai surging. Kinmu sedikit terkejut. Mungkinkah pemeliharaan naga dari surga tinggi datang untuk mengambil fena naga? Aku pernah melihat kemampuannya untuk memindahkan sungai. Blind mencengkeram tongkat bambu dengan erat, wajahnya agak gugup. Kekuatan sihir yang padat seperti itu benar-benar kuat. Orang ini seharusnya meminjam kekuatan raja naga banjir surgawi untuk meningkatkan kekuatan sihirnya sampai ekstrim. Tidak, itu tidak benar, itu masih tidak cukup untuk mengangkat sungai melonjak naik. Dia meminjam kekuatan dari surging river juga. Kinmu dieksekusi teknik sembilan mata surgawi dan tampak hulu. Dia hanya bisa bangun sampai setinggi mata surga cinabar sehingga dia tidak bisa melihat bagian tengah surging river di mana soverein pemeliharaan naga seharusnya. Jika dia ingin menaikkan sungai surging, bagian tengah adalah tempat terbaik untuk mengerahkan kekuatan. Menurut pemahaman Kinmu tentang Dragon Rearing Soverein, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan surging river. Itu harus dipinjam dari raja naga banjir surgawi. Dia kemungkinan besar mengundangnya untuk mengangkat surging river di muara sementara dia menempatkan naga banjir di tempat lain untuk menimbulkan kekacauan, mengangkat semua surging river. Penguasa naga soverein memiliki pengetahuan tentang pembuluh darah naga dan terampil dalam mengarahkan kekuatan mereka. Selain mengundang raja naga banjir surgawi, dia bahkan telah memanggil naga banjir lainnya, tetapi yang paling penting adalah bahwa dia mungkin telah mengerahkan kekuatan nadi naga juga. Dengan kekuatan surging river sendiri, dia telah mengangkat badan air raksasa yang membentang puluhan ribu mil ke langit. Sungai surging sangat kuno, dan itu adalah nadi naga sejak era pendiri kaisar yang penuh dengan banyak rahasia. Karena itu, mungkin segera matang dan berubah menjadi naga. Kekuatan nadi naga surging river sangat hebat. Jika naga pemeliharaan Soverein mampu memobilisasi itu, ada kemungkinan dia bisa mengangkat sungai. Apakah dia berencana mengambil vena naga surging river? Kinmu bergumam. Blind menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Dia berencana untuk mengubah jalur nadi naga sehingga itu akan menjadi naga yang sengit. Dengan itu, nasib kekaisaran perdamaian abadi akan berubah sepenuhnya juga. Kinmu sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan kitab suci pemeliharaan naga dan membalik ke salah satu halaman. Ini memperkenalkan semua jenis pembuluh darah naga, dan satu paragraf menyebutkan bagaimana mengubah jalur pembuluh darah naga untuk mengubah nasib dan takdir. Itu merinci bagaimana mengubah nasib seluruh negara. Dia berencana memandu reruntuhan besar ke kerajaan perdamaian abadi. Kinmu berteriak. Dari apa yang dicatat di dalam kitab pemeliharaan naga, konsekuensi dari tindakan pemeliharaan naga bukanlah masalah kecil. Hanya dengan mengubah jalur surging river, dia akan memaksa bahaya reruntuhan besar mengalir ke perdamaian abadi. Jika dia berhasil, kekaisaran perdamaian abadi akan secara bertahap berubah menjadi tempat yang seperti reruntuhan besar, yang diserang oleh kegelapan di malam hari. Orang yang sangat luar biasa. Soket mata buta kosong, tetapi dia tampaknya bisa melihat di mana naga pemeliharaan Soverein berada. Dia mencengkeram tongkat bambu dengan kencang dan mengetuk permukaan sungai sambil berkata, lubang semut dapat menyebabkan runtuhnya tanggul besar, jadi dia hanya perlu mengubah jalur nadinaga sedikit untuk meminjam kekuatannya untuk memandu kegelapan dari reruntuhan besar ke dalam kerajaan perdamaian abadi, merusak nasibnya. Studinya tentang naga sangat mendalam dan pencapaiannya luar biasa. Tongkat bambu mengetuk permukaan sungai dengan lembut, dan kapal di bawah kaki mereka melesat maju seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. Mereka berlayar langsung ke tengah sungai surging, kecepatan mereka begitu cepat sehingga kapal mulai berderit, tidak mampu menangani tekanan. Itu akan pecah kapan saja retak. Kapal ini pecah dan pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Kinmu dan yang lainnya semua mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk berlari di permukaan sungai. Namun, air di bawah kaki mereka bergolak. Naga yang mengaum bisa terdengar ketika naga air naik, membawa tubuh mereka maju dengan langkah cepat. Blind memegang tongkat bambu sambil duduk di atas kepala naga. Kinmu dan yang lainnya tampak gelisah di kedua sisi, melihat 10 ribu naga menderu saat terbang ke depan. Sungai Surging ini adalah wilayah Old Blind. Di bawah kaki mereka, Surging River bergegas maju, dan pakaian buta berkibar-kibar tertiup angin saat ia meluap dengan niat membunuh. Sudahkah kamu bertanya pada raja naga ini sebelum memindahkannya? Naga air melonjak ke arah barat. Para pemuda itu tidak tahu seberapa jauh mereka telah bepergian ketika buta tiba-tiba mengangkat tongkat bambu dan mengetuk kepala naga itu dengan keras. Air dalam radius beberapa ratus mil bergetar hebat, dan Surging River tampak seperti naga panjang yang pinggangnya terluka parah, karena itu jatuh tak terkendali ke tanah. Di dasar sungai di bawah, naga pemeliharaan kaki Soverein bergerak seperti naga, merayap di sekitar saat dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kekuatan sihir yang hebat membanjiri dan mengangkat bagian-bagian sungai Surging yang goyah. Pada saat yang sama, seekor binatang buas besar yang tingginya puluhan meter di dasar sungai terbungkus oleh kekuatan sihirnya dan terlempar ke kaki bukit. Teknik Mengejar Naga dari tulisan Pemeliharaan Naga Soverein pemeliharaan naga telah bergegas dari hilir, dan di sepanjang jalan dia melihat banyak makhluk batu yang adalah River Suppression Beast. Mereka telah ditempa oleh para pejabat Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan semua jenis rune dicetak pada mereka. Mereka digunakan untuk menekan pembuluh darah naga kalau-kalau getarannya menyebabkan bahaya air. Ada cukup banyak orang luar biasa di Eternal Peace Empire yang bisa mengenali pembuluh darah naga sehingga mereka telah memerintahkan untuk menempa binatang penekan sungai untuk menekan pembuluh darah naga. Biasanya, karena mereka, Nadi Naga Surging River akan patuh. Tetapi begitu mereka ditarik satu per satu, kekuatan Nadi Naga benar-benar diaktifkan. Selain bis Suppression Beast, ada juga banyak item aneh yang dibawa ke hilir, masing-masing lebih aneh daripada yang lain. Naga pemeliharaan Soverein berusaha menghindari mereka sebanyak mungkin sehingga dia tidak akan menemui masalah yang tidak perlu. Semakin dekat dia keruntuhan besar, semakin banyak barang aneh itu menghalanginya. Lonjakan sungai di sana sebenarnya juga memiliki patung-patung batu yang menekannya, jadi jelas mustahil bagi Naga pemeliharaan Soverein untuk mengangkatnya di sana. Tapi tujuannya bukan untuk mengambil Surging River, jadi tidak perlu repot dengan itu. Dia hanya perlu mengubah jalur Nadi Naga dan asal-usulnya sehingga akan menjadi Naga yang ganas. Tetapi pada saat itu, Surging River yang ada di udara tiba-tiba runtuh. Terkejut, Naga pemeliharaan Soverein berdiri diam, tangannya membeku di atas kepalanya. Tiba-tiba, air sungai di atas berubah menjadi pilar besar yang datang menusuk. Bab 383, Dewa Tombak Buta Serangan itu mendapat tekanan dari kekuatan Surging River dan Divine Art dari kekuatan Sihir Blind yang sangat besar, dan penguasa Naga pemelihara segera merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat sebelum serangan itu bahkan mendarat. Mengapa ada begitu banyak ahli di tempat kecil seperti Eternal Peace Empire? Sudah terlambat bagi Dragon Rearing Soverein untuk mengubah gerakannya, jadi dia hanya bisa mengertakkan giginya untuk melakukan semua kekuatan sihirnya untuk menyambut serangan Blind. Tiang air berputar dengan cepat, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan udara mulai berdecit saat diiris. Di bagian depan pilar, air yang terkonsentrasi berubah menjadi kepala naga untuk menerkam Soverein pemeliharaan naga. Menggunakan mantra berbentuk naga untuk berurusan denganku. Naga pemeliharaan Soverein menghela nafas lega dan tubuhnya bergetar. Kivital berbentuk naga melaju ke depan dan berubah menjadi tausan Dragon's Plate besar yang melilit kepalanya. Naga pemeliharaan Soverein mengangkat seribu naga piring tinggi, dan naga banjir yang tak terhitung memamerkan taring dan cakar bermerek sambil menari di angin. Meskipun orang ini ahli, dia masih menemui musuh bebuyutannya. Aku adalah dewa yang mengangkat naga sehingga detail dari Divine Art berbentuk naga tidak akan pernah bisa lepas dari mataku. Orang ini tidak perlu ditakuti. Tepat ketika dia memikirkan itu, kepala naga itu mulai berputar, dan pilar air melilit untuk berubah menjadi tombak naga yang sangat besar. Kepala naga bersandar pada bilahnya sementara air sungai berubah menjadi ujung yang paling tajam. Itu bukan seni dewa berbentuk naga. Pemeliharaan naga hati Soverein bergetar hebat. Tombak Blind sudah menusuk ke tausan Dragon's Plate dan menyerang satu titik pada seribu naga. Kekuatan tombak yang meledak itu tak terduga kecil, dan kekuatannya tidak kuat sama sekali. Namun, seribu lempeng naga masih hancur, dan tubuh seribu naga banjir melengkung saat mereka menjadi tidak teratur. Di tengah lempeng seribu naga besar ada lubang besar. Naga pandang Soverein berbalik untuk melihat tombak naga yang sangat tebal di tengah pertahanannya. Kekuatan tombak itu tidak meledak selama tabrakan dengan tausan Dragon's Plate, jadi itu pasti akan meledak ketika mencapai tubuh badanku. Langkah pria itu brilian, dan kendalinya terhadap seni surgawi telah mencapai ekstremnya. Dia mampu melihat melalui kelemahan seni surgawi saya. Naga pemeliharaan Soverein tidak bisa membuang waktu. Dia tidak lagi mencoba mengangkat Surging River ke atas, tetapi dengan semua kekuatan sihirnya membanjiri tangannya, dia membentangkan telapak tangannya untuk membuat lapisan penghalang. Namun, mereka semua tertusuk oleh tombak itu seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Naga pemeliharaan tangan Soverein meraih dan menggenggam ujung tombak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus karena kedua tangannya langsung berdarah, sisik naga di kulitnya telah ditusuk oleh pisau tombak. Kekuatan sihirnya lebih rendah dari milikku. Hancurkan. Tubuh naga pemeliharaan Soverein mulai mengembang, tubuhnya langsung melampaui lembah sungai. Berdiri setinggi 300 meter, dia mengangkat tombak dengan kekuatan kasar, dan tubuhnya berputar cepat. Pada saat itu, kekuatan tombak naga air yang menikam meledak dan berputar dengan gila. Raungan naganya menjadi tak tertandingi saat mereka berdua meledak dengan kekuatan. Tombak naga besar hancur dan berubah menjadi aliran air yang datang runtuh. Soverein pemeliharaan naga benar-benar basah kuyuk, telapak tangannya yang hancur berkeping-keping. Dia hanya berhasil mematahkan tombak lawan karena kekuatan sihir orang lain lebih rendah dari miliknya. Namun, kekuatan ditombak orang itu sangat hebat, dan bahkan diilhami oleh kekuatan dari Surging River. Dengan Surging River menekan dari atas, itu sudah terlalu banyak. Ketika kekuatan tombak ditambahkan ke dalam campuran, tangannya terluka. Sebelum naga pemeliharaan Soverein bahkan bisa memiliki kesempatan untuk menarik nafas, tombak naga yang sangat tebal datang menghampirinya lagi. Naga pemeliharaan Soverein berkelit, tetapi tombak naga lain datang dari sungai Surging di langit. Tubuhnya bergerak berulang kali ke arah barat, menghindari serangan demi serangan di sepanjang dasar sungai. Setiap kali tombak naga tebal datang dari langit, kekuatan mereka akan tiba-tiba mencabut, tidak setetes pun bocor. Sebaliknya, mereka akan menyerang titik-titik penting dan memperbaiki kekuatan nadi naga Surging River di tempat. Seorang ahli mantra dao, pemeliharaan naga Soverein diam-diam tercengang. Setiap serangan blind memperbaiki titik-titik nadi naga Surging River, mencegahnya mengeksekusi kekuatannya. Tanpa kekuatan sihir dewa yang menahannya, Surging River mulai jatuh. Namun, itu naik cukup tinggi, sehingga masih akan memakan waktu untuk mendarat kembali ke dasar sungai. Kekuasaannya untuk mantra dao benar-benar rumit, dia tidak kalah dengan pekerja surgawi yang hanya memiliki sedikit kata. Keringat dingin muncul di dahi naga pemeliharaan Soverein. Tombak naga yang datang dari langit menjadi semakin terkonsentrasi, perlahan-lahan menghilangkan kemampuannya untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan selain bertarung, yang membuatnya banyak luka. Semakin banyak titik-titik penting nadi naga telah diperbaiki oleh blind. Naga banjir hulu dan hilir Surging River berada cukup jauh, sehingga naga pemeliharaan Soverein tidak bisa memanggil mereka kembali pada waktunya untuk meminjam kekuatan mereka. Sementara itu, Raja Naga Banjir Surgawi telah dikirim. Naga pemeliharaan Soverein baru-baru ini memiliki pertempuran sengit dengan Bisu, dan mereka berdua ahli. Mereka telah mencoba semua yang mereka bisa untuk menyingkirkan satu sama lain, dan dia telah sangat melelahkan Kivitalnya. Sampai saat itu, Kivitalnya masih belum benar-benar pulih, dan untuk mengubah jalur sungai Surging, dia juga telah kehabisan kekuatan sihirnya. Dengan blind berpegang teguh pada saat itu, dia dikalahkan berulang kali, terluka berulang kali. Sementara itu di sungai Surging di atas, Buta memegang tongkat bambu ketika ia menginjak naga air untuk terbang melalui permukaan sungai. Air di belakangnya bergejolak, dan penampakan besar yang tak tertandingi naik. Itu adalah Dewa Kura-Kura Hitam Besar, yang dibudidayakan dekat dengan keadaan substansi. The Bector Toisegat adalah seorang lelaki tua dengan kulit Kura-Kura. Seekor ular terbang melilit tubuhnya sambil mengepakkan sayapnya, dalam posisi seolah-olah akan terbang jauh. Kinmu menemukan itu familiar. Dewa Kura-Kura Hitam adalah roh primordial Blind, dan itu mirip dengan patung Dewa Kura-Kura Hitam. Hanya wajahnya yang berbeda. Kinmu nakal ketika ia masih muda dan telah mengencingi keempat patung di desa. Bahkan patung batu Kura-Kura Hitam sudah banyak dikencingi. Di permukaan sungai, Blind bergerak seolah-olah dia sedang terbang, dan tongkat bambu di tangannya terus menusuk permukaan air saat dia bertarung dengan Dragon Rearing Sovereign. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat Blind bertarung dengan kekuatan penuhnya. Kembali ketika Kinfei Yue telah memasuki reruntuhan besar melalui sungai Surging, Buta telah memberikan keran dengan tongkat bambu terhadap permukaan sungai Surging, yang membuatnya berdenyut beberapa kali. Namun, Kinfei Yue hanya ahli dari Seven Stars Realm pada saat itu, jadi Blind hanya membuatnya takut. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi pada saat itu, Buta telah melepaskan semua yang dia harus lawan dengan naga pemeliharaan Sovereign melintasi permukaan sungai. Setiap kali tongkat bambu mengetuk air, akan ada pilar besar bergegas ke bawah. Airnya dengan panik akan berubah menjadi tombak naga. Masing-masing dari mereka akan menusuk pada kekurangan dari Divine Art naga pemeliharaan Sovereign, melelahkan dia dengan perjuangan menghindari serangan. Blind memiliki metode kultivasi mentalnya sendiri yang unik untuk mengeksekusi skill awakening I-9 Surga, tetapi dia tidak memberikannya kepada Kinmu. Metode penanaman mentalnya bukan yang terbaik di desa, tetapi keterampilan kebangkitan sembilan mata surga adalah yang terkuat di dunia. Apa yang dia gunakan pada musuh tidak lain adalah keterampilan yang sama. Namun, keterampilan pencerahan matanya tidak hanya menumbuhkan kesembilan surga, itu juga menumbuhkan mata pikiran surgawi. Di bawah tatapan mereka, bahkan dewa seperti naga pemeliharaan Sovereign penuh dengan kekurangan. Kekuatan sihir Blind memang tidak sama dengan kekuatan Dragon Rearing Sovereign. Bahkan ketika yang lain telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir mereka dalam mengubah vena naga, Blind masih lebih rendah. Jika naga pemeliharaan Sovereign mengendalikan naga banjir sekali lagi, meminjam kekuatan dan kekuatan sihir mereka, cadangannya akan 10 kali lebih besar daripada orang buta. Namun serangan terkuat buta adalah mata pikiran surgawinya yang bisa melihat melalui semua seni surgawi. Bahkan jika tidak ada kekurangan, dia masih bisa menemukan beberapa. Dalam hal budidaya, kepadatan kekuatan sihir Blind lebih rendah daripada kepala desa, Matua, Bisu, tukang daging, dan bahkan nenesi ketika iblis jantungnya meletus. Kekuatan sihirnya hanya melampaui kekuatan apotekar dan kripal. Mengenai kekuatan seni surgawinya, mereka lebih rendah bahkan dari lukisan tuli. Jika dibandingkan dengan kepala desa, tukang daging dan Matua, mereka masih sedikit lebih rendah. Namun, selain kepala desa dan Bisu yang misterius, tidak ada orang lain yang berani mengatakan bahwa mereka akan memiliki keuntungan di depan Blind. Begitu mata pikiran surgawi keluar, gerakannya tak terkalahkan. Semua seni surgawi di dunia akan hancur dengan satu tongkat. Tikus dari dunia perang, apakah kamu hanya berani bersembunyi? Kenapa kamu tidak turun dan bertempur denganku? Suara naga pemeliharaan Soverein datang dari bawah dasar sungai. Sudah ada air di dasar sungai, dan itu sangat berlumpur. Dewa itu terpaksa bersembunyi dari tombak Blind, tetapi dia tidak pernah bisa melarikan diri dari dasar sungai. Tombak buta selalu memaksanya kembali ke tengah. Pada saat itu, air di dasar sungai bercampur dengan darah dan lumpur dewa, mengubahnya menjadi rawa. Ada banyak loces melompat-lompat di air, menyerap darah dewa untuk berubah menjadi naga loah. Mereka menerjang di lumpur, tampak ganas ketika mereka menunjukkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani. Blind berteriak dan tiba-tiba meninggalkan Kinmu dan yang lainnya melewati air untuk menyerang naga pemeliharaan Soverein yang berada di tengah dasar sungai. Seekor naga air terbang keluar untuk menyapu Kinmu dan sisanya ke punggung naga Kilin. Harta karun surgawi Kinmu dan sisanya disegel dan tanpa kekuatan sihir, mereka tidak bisa berdiri di permukaan air. Namun, budidaya naga Kilin masih ada di sana, jadi dia bisa membawa semuanya. Si Yun Siang dan Ling Yuksiu tercengang. Mereka menghentakkan kaki mereka dan berkata, mengapa kakek buta begitu ceroboh, didorong oleh beberapa komentar negatif. Bagaimana dia bisa menghadapi lawan secara langsung? Senang? Kinmu tersenyum. Jika naga pemeliharaan Soverein tidak mati, dia akan terluka parah. Kakek buta bukan praktisi seni surgawi yang kuat karena dia dari sekolah teknik pertempuran. Kedua gadis itu terpana. Orang buta tua itu dari sekolah teknik pertempuran. Dengan cara apa tombak-tombak itu terlihat seperti berasal dari sekolah teknik pertempuran. Para ahli dari sekolah teknik pertempuran bisa meledak dengan kekuatan yang menakjubkan dalam pertempuran jarak dekat, secara instan melepaskan semua kekuatan mereka yang dikumpulkan dalam pisau atau tubuh mereka. Namun tombak yang blind gunakan sebelumnya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dia jelas ahli sihir dan sekolah seni surgawi. Kinmu dan dua gadis bersandar di kepala naga kilin untuk melihat ke bawah. Kinmu melihat hulingar yang telah kembali ke bentuk aslinya masih tidur nyenyak, jadi dia segera meraihnya ke dalam pelukannya, takut bahwa dia mungkin jatuh ke air. Sungainya jernih dan dasarnya juga bisa terlihat jelas. Pada saat itu, air sungai semakin dekat dan semakin dekat ke tanah. Tidak lama kemudian, seluruh sungai akan jatuh kembali ke dasar sungai. Di sana, ukuran blind tidak signifikan dibandingkan dengan Dragon Rearing Sovereign yang tingginya 300 meter. Namun, dia sangat gesit dan bergerak cepat. Manusia dan dewa bertarung di lumpur. Blind terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, berjingkrak di sekitar Dragon Rearing Sovereign untuk menghindari serangannya. Tongkat bambu di tangannya mengetuk-ngetuk udara dengan cepat, dan tombaknya mirip dengan naga dan kilat, menyerang tubuh naga pemeliharaan Sovereign pada kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Dan surging river yang jatuh dari langit akhirnya mencapai tanah. Sejumlah besar air jatuh dengan percikan yang mengguncang dunia. Tongkat blind mengetuk jantung alis naga pemeliharaan Sovereign, pergi tepat setelah. Naga pemeliharaan Sovereign berdiri di tempat dengan linglung, kemudian air menabraknya. Sulit untuk mengatakan berapa banyak ledakan yang datang dari seluruh tubuhnya. Tulangnya langsung patah dan tendonnya patah saat ia tenggelam di bawah air. Di atas sungai, kilin naga naik ke udara untuk menghindari dampak mengerikan dari semua air yang jatuh kembali. Itu menyebar dan surging river bergejolak saat ombaknya melonjak ke langit. Sementara itu di samping sungai, blind berdiri di atas batu karang dengan tongkatnya. Dia merentangkannya untuk menyentuh permukaan sungai yang gelisah, dan itu menjadi tenang. Bab 384, Bersweet Joy Ketika air sungai mendarat, gunung-gunung di sekitarnya bergetar akibat benturan dan beberapa di antaranya bahkan hancur. Tanah longsor runtuh dan menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan. Cukup banyak penduduk desa yang tinggal di dekatnya menderita karenanya. Namun, blind tidak berdaya dalam hal itu. Jika dia tidak menyingkirkan Soverein pemeliharaan naga dan mengotongnya dari mengubah urat naganya, orang-orang yang akan menderita bukan hanya penduduk desa yang tinggal di tepi sungai. Seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan merasakannya. Kakek buta, naga pemeliharaan Soverein mampu menumpahkan kulit untuk menyembuhkan lukanya. Sambil berdiri di atas kepala kilin naga, dia bahkan menambahkan, jangan ceroboh. Dia masih belum mati. Blind sedikit bingung, apa yang kamu katakan tentang penguasa belut ini? Aku menghancurkan anggota badan dan tulangnya, mematahkan semua sisiknya, dan bahkan mengakhiri hidupnya dengan surging river yang menimpanya. Bagaimana dia masih hidup? Dia belum mati, kinmu berteriak keras. Selama kamu tidak memenggal kepalanya, tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka akan sembuh sepenuhnya setelah dia akan melepaskan kulitnya. Pada saat itu, air sungai tiba-tiba menggembung dan mengalir turun dari hulu, menimbulkan gelombang yang seperti puncak gunung. Seekor raksasa sedang berenang di bawah air. Raja Naga Banjir Surgawi dari penguasa belut telah tiba. Sepertinya belut penguasa benar-benar belum mati. Terkejut, blind mengangkat tongkat bambu untuk menyadap sungai. Naga pemeliharaan Soverein ditekan oleh masa air ketika jatuh dari langit. Tekanan besar dan serangan blind sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Sama seperti tongkat blind mengetuk permukaan sungai surging, tubuh Raja Naga Banjir Surgawi biru safir melingkar. Kepala besarnya muncul dari air untuk berbenturan dengan tongkat. ledakan. Sungai surging terputus dan dasar sungai terungkap. Naga Kilin terbang ke atas untuk menghindari akibat dari serangan itu. Kinmu membungku punggung Naga Kilin untuk melihat ke bawah dan melihat bahwa Naga Pemeliharaan Soverein berada di lubang yang besar dan dalam. Lumpur di dalamnya telah diterbangkan oleh serangan blind dan Raja Naga Banjir Surgawi. Naga Pemeliharaan Soverein tergeletak di punggungnya dan tampak sangat menyedihkan. Namun, hanya Kinmu yang diharapkan, dia belum mati, tetapi mengusir kulitnya. Kinmu cepat melihat lebih dekat dan melihat bahwa kepala penguasa Naga Pemeliharaan sudah terbelah. Yang baru saat ini menggeliat di celah, mencoba mencari jalan keluar. Jika Naga Pemeliharaan Soverein berhasil mengusir kulitnya dan bergabung dengan pertarungan dengan Raja Naga Banjir Surgawi, kakek buta pasti tidak akan menjadi lawannya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tiba-tiba melompat turun dari punggung Naga Kilin dan berlari dengan panik menuju penguasa pemeliharaan Naga yang terbaring di dasar sungai. Si Yun Xiang dan Ling Yuxiu berteriak dengan heran dan mengulurkan tangan mereka untuk menangkapnya, tetapi mereka tidak menangkap apapun. Mereka tidak berhasil meraih Kinmu. Bang! Kecepatan Kinmu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sepersekian detik, dia melampaui kecepatan suara dan hanya meninggalkan jejak asap putih di belakang dirinya sendiri. Blind telah menyegel tiga harta surgawi besarnya, mencegahnya menggunakan kivitalnya. Namun, Heaven Pilvering Divine Legs adalah seni tubuh surgawi korporeal. Itu adalah salah satu yang akan meledak dengan kekuatan tubuh jasmani. Buta tidak dapat menyegel itu. Kinmu berlari turun dari langit dengan deru dan langsung menuju penguasa pemeliharaan naga. Sementara itu, air sungai surging mulai bergabung bersama. Black Tortoise Primordial Spirit muncul di belakang punggung blind dan bertarung dengan Raja Naga Banjir Surgawi. Buta, melihat, Kinmu berlari turun dari langit dan tidak bisa membantu memarahinya di dalam hatinya karena terlalu berani. Dia buru-buru memberi jentikan. Kinmu berada di udara ketika dia menjentikan jantungnya dengan hembusan angin. Seketika, tiga gemuruh datang dari tubuhnya dan embryo rohnya, lima elemen dan enam arah perbendaharaan surgawi terbuka satu demi satu. Kekuatan sihirnya kembali ke tubuhnya dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Di samping pantai, Buta menyerang dengan panik, mengadu hidupnya melawan Raja Naga Banjir Surgawi sehingga Kinmu tidak akan ditampar sampai mati dengan ekor. Dia masih sangat berani setelah disegel oleh harta surgawinya. Ini, mengapa aku tidak melihatnya begitu energi di tempat tidur? Alis Buta berkibar tertiup angin, dia benar-benar marah. Cakar Raja Naga Banjir Surgawi menghampirinya hanya untuk disadap beberapa kali dengan tongkat bambu. Otot dan tulang di cakar naga dilemparkan dalam kekacauan sehingga kekuatan mereka tidak bisa dilepaskan. Tongkat Buta disadap lagi, dan air sungai berputar-putar dan berkumpul untuk membentuk tombak besar yang langsung menuju jantung Raja Naga Banjir Surgawi. Makhluk itu tidak punya pilihan selain naik ke langit untuk menghindari serangan. Pes! Sebelum air sungai benar-benar bergabung, Kinmu menyelam ke lumpur di dasar sungai. Yang terjadi selanjutnya adalah gemuruh dunia ketika air sungai bertabrakan dan bertemu. Pemandangan ombak besar meluap ke langit dan melonjak ke arah timur sangat spektakuler. Di bawah sungai, Kinmu menahan nafas, tetapi tekanan dari air sungai yang konvergen masih hampir menghancurkannya sampai mati. Dadanya hampir roboh ke dalam, dan telinganya terus berdenging. Setelah beberapa saat, Kinmu kembali ke akal sehatnya dan keluar dari lumpur. Tubuhnya bergerak seperti ikan dan datang ke lubang di mana naga pemeliharaan Soverein berbaring. Surging River saat ini mengangkut lumpur dan pasir yang terus menumpuk di lubang, mengubur hampir setengah dari Soverein pemeliharaan naga. Kinmu berenang menuju sisi dewa dan melihat daging lembek di mana-mana. Bahkan darah dewa didorong keluar oleh tekanan dan tersapu oleh air. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari setengahnya tersapu. Tubuh dewa sangat padat dan berat. Bahkan praktisi yang kuat dari rilem bridge surgawi akan merasa sulit untuk membawa satu dan berjalan, sehingga naga pemeliharaan Soverein tidak terhanyut oleh arus dan hanya berbaring di sana. Bahkan ketika sebagian besar darahnya terkuras, kepalanya masih menggeliat. Dua tanduk naga sudah muncul. Kinmu mengulurkan tangannya ke depan untuk berenang di sekitar tubuh naga pemeliharaan Soverein untuk membalikkannya. Di mana sarang naga yang sebenarnya. Di mana dia menyembunyikannya. Kaca. Kepala pemeliharaan naga terbelah lebih lebar, dan gelombang kekuatan dewa datang dari celah itu. Terkejut, Kinmu melihat bahwa kepala naga sudah cacing di tengah jalan. Dia dengan cepat berenang ke kepala botak naga pemeliharaan Soverein sambil mengeluarkan pedang riangnya. Memobilisasi tiga harta surgawi agungnya dan membangkitkan kivitalnya, dia menikam kepala naga pemeliharaan Soverein dengan kekuatan, hanya untuk mendengar denting ketika carefree swat bersentuhan dengan skala naga dan bangkit kembali. Retakan muncul di sana, tapi hanya itu. Kinmu mengangkat tangannya untuk menusuk selusin kali lagi sampai dia akhirnya menembus skala. Kinmu menarik pedangnya untuk menusuk lagi. Pedang carefree pergi setengah ke kepala naga pemeliharaan Soverein. Kinmu kemudian mengeluarkan palu besi besar untuk menghancurkan paksa gagang pedang. Setelah menggedornya selama beberapa waktu, dia akhirnya menikam carefree swat sampai kepala naga pemeliharaan Soverein. Carefree swat telah memakukan kulit naga pemeliharaan Soverein dan tubuh jasmani yang mengusir kulit. Kepala naga tidak berani menggeliat, takut akan mengkhawatirkan kekuatan dewa yang tersembunyi di pedang. Itu hanya bisa perlahan-lahan membuang kulitnya, tapi begitu sudah diperbaiki oleh carefree swat, bahkan opsi itu sudah keluar. Bocah yang terlihat jujur, itu kamu lagi, pembantu naga membuka mulutnya untuk berbicara dengan suara lemah. Aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu. Kinmu diedarkan kivitalnya dan menyapu lumpur dan pasir untuk menjejali mulut dan hidungnya sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia kemudian mengeluarkan tiga istirahat bubuk terakhirnya dan membungkusnya dengan kivitalnya untuk memasukkannya ke mulut juga sebelum mencari-cari lagi. Bahkan jika aku tidak bisa meracunimu sampai mati, aku masih bisa membuatmu membuang kulitmu sekali lagi. Kinmu membalik tubuh dewa untuk menemukan sarang naga yang sebenarnya. Tubuh naga peduli Soverein yang hampir kaku bergetar terus-menerus. Itulah yang disebut mengambil keuntungan dari Anda ketika seseorang lemah. Toksisitas Tree Break Powder meletus, dan itu benar-benar kuat, menyebabkan suara retak berasal dari tubuh yang sudah hancur karena pecah sekali lagi bersama dengan roh dan jiwa. Soverein pemeliharaan naga belum sepenuhnya membuang kulitnya, jadi dia belum terpisah darinya, dan tubuh barunya langsung beracun. Itu benar-benar menyedihkan melebihi kata-kata. Kinmu menemukan barang-barang aneh dan aneh seperti gendang kulit naga, tanduk naga, tongkat cakar, seruling tulang naga pendek pada tubuh naga pemeliharaan penguasa, tetapi dia tidak dapat menemukan sarang penguasa naga yang sebenarnya. Aneh? Orang ini harus menyembunyikannya di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk hilang. Kinmu mengeluarkan diskaisar untuk merasakannya, tetapi tidak bisa merasakan apapun. Dia kemudian mencoba untuk mengaktifkan cakram kaisar beberapa kali lagi, dan tulisan pada cakram kaisar berubah, tetapi dia masih tidak dapat menemukan lokasi sarang naga. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan gerakan abnormal pada arus di sekitarnya. Air sungai sangat keruh karena lumpur dan pasir tersapu oleh arus, sehingga penglihatannya sangat terbatas. Kinmu kemudian dengan cepat terbang ke kepala naga pemeliharaan Soverein dan mendukung dirinya dengan gagang pedang saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Arus deras lainnya mengalir deras melewati tubuhnya, tetapi dia tetap tak bergerak. Dia melihat tubuh naga yang sangat tebal dengan sisik hijau gelap, masing-masing dari mereka lebih besar dari tubuhnya. Itu adalah naga banjir yang seharusnya dipelihara oleh penguasa pemeliharaan naga. Itu tertarik oleh Aoratuannya. Naga banjir itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari keberadaan biasa tingkat master kultus, jadi Kinmu pasti tidak cocok untuk itu. Tatapannya berkedip, dan tangannya yang lain mengeluarkan seruling pendek tulang naga yang dia temukan di tubuh naga pemeliharaan Soverein. Dia diam-diam menggunakan kivital untuk membuat aliran air meniup seruling pendek. Dia ingin menggunakan rahasia kontrol naga untuk membuat koneksi dengan naga banjir untuk mengendalikannya. Pada saat itu, pikirannya tiba-tiba terserang, dan dia mengalami sakit kepala yang membelah. Naga pemeliharaan Soverein telah membangkitkan kesadaran terakhirnya untuk menyerang pikirannya, hampir menyebabkan dia pingsan. Sementara menderita rasa sakit, Kinmu melihat naga pemeliharaan Soverein, yang berada di bawah kakinya, menggeliat dengan semua kekuatannya, sehingga pedang carefree bergoyang bola balik. Dari gerakan itu, bilahnya bahkan telah mengiris kulit kepala pemeliharaan naga. Kamu masih bisa melepaskan kulitmu setelah makan Tree Break Powder. Racun saya memang lebih rendah dari racun kakek apoteker. Jika itu adalah racun yang disempurnakan olehnya, penguasa naga akan mati bahkan jika dia membuang kulitnya 10 kali. Kinmu segera mencoba mengeluarkan pedangnya, tetapi bagaimana dia bisa melakukan itu ketika dia memukulnya dengan palu besi. Butuh beberapa waktu baginya untuk mengeluarkannya. Kepala naga keluar dari Dragon Rearing Sovereign, bahkan jika masih ada pedang bebas yang terjebak di dalamnya. Kinmu berdiri di atas kepala pemeliharaan naga, tangannya mencengkeram gagang pedang. Di bawah kakinya adalah mata besar dewa. Mereka terbuka dan menatap lurus ke arahnya. Wajah dewa itu hijau, yang menandakan dia diracun. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan 3 break poison. Sementara itu, di belakang Kinmu, kepala naga besar muncul, tubuhnya melilit di dalam air. Naga banjir hijau gelap membuka mulutnya, menunjukkan gigi tajam di dalamnya. Bola mata Kinmu berputar kiri dan kanan saat dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk meraih diskaisar. Dia dengan cepat menyinarinya ke belakang, ke mulut besar naga banjir hijau gelap yang sudah datang ke atas kepalanya. Giginya yang tajam hanya beberapa senti dari kepalanya. Kinmu mengangkat diskaisar tinggi-tinggi, bahkan jika kakinya gemetar. Di bawahnya, naga pemeliharaan Sovereign masih berusaha sekuat tenaga untuk menggeliat keluar. Klek, klek, klek. Kinmu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya mendengar giginya gemerincing. Gelembung mengalir keluar dari mulutnya ketika dia berkata, jangan bergerak, bersikap baiklah. Mulut naga hijau gelap berhenti, lalu perlahan bergerak mundur. Tatapan makhluk itu jatuh pada cakram kaisar. Maha! Naga banjir perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Kinmu menghela napas lega dan menginjak mata pemeliharaan naga. Dia berteriak dengan ganas, kamu hampir membunuhku. Katakan dengan cepat, di mana kamu menyembunyikan sarang naga yang sebenarnya. Aku punya ratusan racun di sini, jadi apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan mengubahmu menjadi abu? Soverein pemeliharaan naga menatapnya dengan dingin, melanjutkan dengan tindakan menggeliatnya. Tiba-tiba, sebuah retakan terdengar dari kepalanya ketika kepala naga lain keluar. Dia telah menderita racun Kinmu dan mencurahkan kulitnya sekali tidak cukup untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, dia harus membuang kulitnya sekali lagi. Maha-maha. Naga banjir hijau gelap di belakang Kinmu menyusut dalam ukuran dan naik ke bahunya. Dengan dua cakar di bahunya, itu membuka mulutnya, mengejutkan Kinmu. Dia melihat sarang naga yang sebenarnya beristirahat di dalam. Sli, kamu benar-benar licik. Kinmu meledak dengan gembira sambil memberi jempol pemeliharaan naga. Bab 385, Naga Penekan Sungai. Jika naga pemeliharaan Soverein telah menyembunyikan sarang naga yang sebenarnya di tempat lain, Kinmu tidak akan memujinya karena licik. Kita harus tahu bahwa di desa lansia penyandang cacat, dipanggil licik jelas merupakan pujian besar. Jika naga pemeliharaan Soverein telah menyembunyikan sarang naga yang sebenarnya di tubuhnya atau yang dari Raja Naga Banjir Surgawi, itu akan menjadi sesuatu yang orang biasa akan pikirkan, jadi akan mudah bagi seseorang untuk menemukannya. Namun, menyembunyikannya di mulut naga banjir hijau gelap adalah proses berpikir tidak teratur yang patut dipuji. Itu sebabnya Kinmu tidak pelit dengan pujiannya untuk pemeliharaan naga. Dewa itu, bagaimanapun, mengabaikannya dan terus membuang kulitnya ketika dia mencoba yang terbaik untuk keluar. Selama dia membuang dua lapisan kulit, dia akan bisa menyingkirkan Kinmu dan merebut tuan naga sejati dan kembali sarangnya. Kinmu menyentuh naga banjir hijau gelap di bahunya, dan itu mengusap kepalanya ke telapak tangannya sambil mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti bayi. Maha! Kinmu mengeksekusi rahasia kontrol naga untuk membangun koneksi dengan naga banjir hijau gelap dan memberinya pedang bebas, ingin mengendalikannya untuk membunuh penguasa pemeliharaan naga. Namun, naga banjir itu tidak berani bergerak pada dewa dan benar-benar membebaskan diri dari kontrol mental. Naga banjir hijau tua tidak hanya dibesarkan oleh naga pemeliharaan Soverein, tetapi juga memiliki rasa takut alami padanya, itulah sebabnya mengapa tidak berani menyerangnya. Namun dengan kemampuan Kinmu sendiri, dia tidak bisa mendaratkan pukulan fatal bahkan jika dia memegang pedang surgawi di tangannya. Dia paling banyak bisa menembus kulit. Luka pemeliharaan naga Soverein sangat berat, dan apa yang dideritanya adalah pukulan fatal. Serangan blind telah melukainya terlalu dalam, dan dengan Kinmu secara pribadi memberinya racun, dia harus melalui dua metamorfosis untuk menghapus semua lukanya. Bahkan jika dia berhasil, vitalitasnya masih akan sangat berkurang. Tree Break Powderku sudah selesai, dan tidak ada waktu untuk memperbaiki lebih banyak racun. Meskipun Fatih Dragon ada di alam surgawi, akan sulit baginya untuk menggunakan pedang bebas untuk membunuh penguasa pemeliharaan naga. Lalu mengapa aku tidak mencoba kekuatan mata-mata giyok matahari? Ketika dia memikirkan hal itu, dia meraih tangannya untuk mengeluarkan mata giyok matahari, tetapi di tengah-tengah gerakan, dia berubah pikiran. Dia mengambil Munjadei dari Tas Tauti sebagai gantinya. Di Surging River, arusnya deras. Apa yang bisa ditembakkan Sunjadei adalah pancaran api yang sangat kuat, sehingga kekuatannya pasti akan melemah ketika bersentuhan dengan air. Di sisi lain, kekuatan Munjadei masih menjadi misteri. Namun, itu pasti tidak akan takut air, sehingga masih bisa melepaskan kekuatan penuhnya bahkan di bawah air. Kinmu datang ke leher pemeliharaan naga dan menempatkan bola mata besar di kulit. Dewa mengabaikannya, masih mencoba yang terbaik untuk berubah. Kinmu menyesuaikan arah mata Giyok Bulan dan mengarahkannya ke leher Dragon Rearing Sovereign. Dia kemudian mulai menyesuaikannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Munjadei. Dia telah menguji kekuatan Sunjadei sebelumnya, dan kekuatannya sangat kuat. Itu mengiris Ben Mountain Shrin dan menghancurkan ruang bawah air. Ketika dia merancang Sunsot Divine Canon untuk Kaisar Yan Feng, dia juga telah mengambil referensi dari struktur Sunjadei dan menyerap banyak konsep penempaan darinya. Bagaimanapun, Eternal Peace Imperial Preceptor hanya mengajarinya metode penanaman Sunsot Divine Ice, jadi dia tidak memiliki catatan meriam surgawi. Kinmu telah memperoleh beberapa desain struktur dari mata Giyok Matahari, dan baru saat itulah dia mampu mengubah Sunsot Divine Ice menjadi Sunsot Divine Canon. Dia menyimpulkan bahwa Ben Mountain Shrin seharusnya kemungkinan besar berasal dari era sebelum era pendiri Kaisar. Dia mendasarkan pada fakta bahwa ada banyak Rune yang memiliki perbedaan besar dari Rune saat ini dan yang digunakan selama era pendiri Kaisar. Setelah mempelajari Munjadei selama beberapa waktu, dia mengaktifkannya. Dia melihatnya terbuka perlahan, dan bola mata besar itu perlahan-lahan menyala seolah-olah bulan yang jernih dan bulat tersembunyi di dalamnya. Baik Sunsot Divine Ice maupun Sunsot Divine Canon membutuhkan energi untuk disediakan bagi mereka, jadi Kinmu telah menempa banyak tungkupil untuk mendukung mereka. Namun, tidak ada struktur serupa di Munjadei atau Sunjadei, dan ini telah membuat Kinmu merenungkannya selama beberapa waktu. Namun, dia masih tidak tahu dari mana energi itu datang. Dia punya beberapa tebakan liar. Pertama, mungkin benar-benar ada matahari atau bulan yang tersembunyi di kedua mata, memberikan kedua mata giyok itu energi tanpa batas. Namun, tebakan ini terlalu keterlaluan, dan Kinmu juga tidak percaya. Tebakan kedua lebih dapat diandalkan, dan itu adalah bahwa manusia atau dewa kuno telah menguasai semacam formasi aneh yang dapat menyerap energi dari surga dan bumi. Namun, kelemahan dalam tebakan ini terletak pada fakta bahwa ketika Kinmu mengaktifkan mata giyok, dia tidak bisa merasakan energi tidak dikenal bergerak di sekitarnya. Dia masih memiliki tebakan ketiga, tapi itu benar-benar konyol. Dia berpikir bahwa mata giyok matahari dan mata giyok bulan mungkin sebenarnya adalah harta teleportasi ruang angkasa. Namun, mereka jauh lebih rumit daripada formasi teleportasi, lebih dekat ke pintu teleportasi. Harta karun semacam itu membutuhkan pintu besar untuk dibangun di atas permukaan matahari atau permukaan bulan dan pintu lain yang harus dibangun di mata batu giyok. Energi matahari dan bulan akan dilepaskan melalui pintu-pintu itu ketika mata terbuka. Jika ini adalah bagaimana serangan mengerikan itu dibuat, benar-benar tidak perlu harta untuk memberikan energi padanya. Namun, tebakan ini terlalu keterlaluan. Siapa yang bisa terbang ke matahari dan bulan? Selain itu, berdasarkan perhitungan Kinmu dan yang lainnya, fenomena astronomi semuanya palsu, dan itu termasuk matahari dan bulan. Mereka semua dilukis di langit. Mustahil bagi siapapun untuk pergi, jadi bagaimana mereka bisa membangun pintu teleportasi di matahari dan bulan. Dia ingin membongkar mata batu giyok untuk melihat struktur mereka, tetapi dia tidak berani melakukannya. Akhirnya, energi telah selesai berkumpul di Munjadeai. Kinmu mengendalikannya, dan murid mengeluarkan sinar cahaya yang lurus seperti pisau tipis. Soverein pemeliharaan naga telah hampir menarik diri, jadi ketika bila cahaya memotong lehernya, tidak ada yang aneh. Namun ada efek samping, dimanapun itu berlalu, lapisan es yang sangat tipis akan terbentuk. Lapisan es begitu panjang sehingga ujungnya tidak bisa dilihat, dan telah memisahkan dasar sungai Surging. Ada cukup banyak ikan dan monster air berenang di sungai ketika satu ikan besar diiris oleh dinding es yang tidak memiliki ketebalan. Namun, monster ikan itu sepertinya tidak merasakannya dan terus berenang. Namun tubuhnya terpisah dari pusat, dan itu menjadi dua potong ikan yang berenang. Tidak ada darah segar yang bocor, dan Kinmu bahkan bisa dengan jelas melihat organ dan jaringan otak binatang itu. Dua bagian dari monster ikan itu berenang ke sana kemari, tidak tahu bahwa mereka sudah diiris menjadi dua. Kinmu tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah mata bulan Giyok ini tidak memiliki kekuatan, hanya mampu memisahkan orang. Mengapa mereka tidak mati setelah dipotong setengah? Dia bingung. Mungkinkah luka-luka monster ikan dibekukan sehingga itu sebabnya tidak ada darah yang mengalir. Namun, area yang membeku harus sangat tipis, jika tidak, ikan tidak akan bisa bergerak. Tiba-tiba, darah mulai mengalir keluar dari dua bagian monster ikan. Luka yang beku harus mencair, karena air mulai berbau darah. Segera, monster ikan yang berada di dua bagian dimakan oleh orang lain sampai hanya tulangnya yang tersisa. Naga pemeliharaan Soverein yang mengusir kulitnya sudah lama berhenti menggeliat. Dia tetap tak bergerak, hanya bola matanya yang berputar. Dia melihat keadaan monster ikan dan darahnya mendingin. Kinmu menyesuaikan mata Giyok dan mengiris monster ikan lain melalui tengah. Itu juga dipotong setengah. Kivital Kinmu melonjak dan menyapu dua bagian dari monster ikan, dan dia menyatukan mereka. Monster ikan terhubung dan berenang menjauh. Kinmu tertegun, lalu menjadi sangat gembira. Masih ada efek seperti munjadeai. Bola mata pemeliharaan naga berguling-guling dengan tidak teratur, tubuhnya di belakang leher tidak merangkak ke depan, itu merangkak kembali sebagai gantinya. Dia mencoba melepaskan dua lapisan kulit seperti itu. Naga Soverein jangan bergerak. Kinmu mengangkat mata Giyok ke atas dan melingkari lehernya. Pemeliharaan naga Soverein tetap tak bergerak, mata naganya dipenuhi rasa takut. Garis putih yang melingkari lehernya terbentuk. Kinmu mencoba mendorong di leher, tapi itu benar-benar tidak bisa digerakkan, jadi dia mengeluarkan palu besi besar dan menghancurkannya di sepanjang garis putih. Kaca! Suara garing terdengar, dan kulit kepala naga pemeliharaan Soverein langsung mati rasa. Dia serak, tahan. Kinmu mengangkat palu besarnya lagi dan menghancurkannya dengan keras. Retakan lain terdengar, dan naga pemeliharaan Soverein berteriak serak. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kinmu berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dikatakan Dragon Soverein. Apa untungnya membunuhku? Dragon Rearing Soverein berkata dengan hati-hati untuk mencegah lehernya patah karena getaran. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu masih akan menarik balas dendam dari surga tinggi. Akan ada dewa yang lebih kuat daripada aku yang akan turun. Mereka akan menemukanmu, membunuhmu, dan mengubah jalur sungai membawa untuk membuat perdamaian abadi reruntuhan besar lain reruntuhan besar. Kinmu mengayunkan palu dan berkata, situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda, aku hanya harus membunuh mereka terlebih dahulu. Tunggu, kami, surga tinggi, hanya menonton anjing. Jika seorang dewa mati, tidak apa-apa, tetapi jika dua dewa akan mati, para dewa yang benar akan waspada. Konsekuensi dari itu akan menjadi musnah dari dunia. Soverein pemeliharaan naga menyatakan, aku tidak punya dendam denganmu dan hanya turun karena perintah, jadi mengapa kita harus mengadu satu sama lain sampai salah satu dari kita mati. Kinmu berhenti dan tersenyum. Bagaimana pembasmian Eternal Peace terkait denganku? Aku dari Great Ruins, jadi jika Eternal Peace menjadi reruntuhan besar lainnya, aku akan merasa lebih bebas. Lagi pula, jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana jika kamu masih ingin membunuhku? Anda tidak akan berbicara baik tentang perdamaian abadi setelah Anda kembali ke surga tinggi jadi mengapa saya harus membiarkan Anda hidup? Wajah naga pandang Soverein berkedip antara kegelapan dan kejelasan. Dia kemudian mengertakan gigi dan berkata, aku bisa membuat sumpah untuk kawan bumi. Setelah kamu membiarkanku pergi, aku pasti tidak akan membalas dendam padamu. Kinmu mengangkat palu besarnya. Jika tidak membalas dendam, kamu tidak akan bisa membalas dendam setelah aku membunuhmu juga. Suara naga pemeliharaan Soverein bergetar. Tunggu, aku bisa mengajarimu cara mengumpulkan pembuluh darah naga dan memobilisasi kekuatan sebenarnya dari Tuan Naga Sejati. Kinmu meletakkan palu besinya, tatapannya berbinar. Apalagi, otot-otot di wajah pemeliharaan naga berkedut, tetapi dia masih berkata, aku bisa menjaga vena naga Surging River dan bekerja untukmu. Wajah Kinmu serius, bersumpah untuk menghitung bumi. Naga pemeliharaan Soverein mengertakkan giginya. Aku akan bersumpah pada Earth Count. Kinmu tersenyum dan menyingkirkan palu besinya, tetapi masih memegang Munjadei. Dia berubah menjadi Saturnus berdaulat yang memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Di belakangnya muncul gerbang pengaruh surga. Kedua pintu terbuka dan mengungkapkan kegelapan jahat Yaudu. Kamu sekarang dapat membuat sumpah untuk Earth Count, tetapi jangan memainkan trik. Aku sudah membuat sumpah untuk Earth Count sekali, jadi bahkan jika kamu akan mencoba memainkan trik apapun, kamu tidak akan bisa menipu orang yang jujur seperti saya, kata Kinmu dengan sungguh-sungguh. Ria jujur. Sudut mata naga pemeliharaan Soverein berkedut, tetapi dia hanya bisa membuat sumpah. Dia mengucapkan sumpah tentang menjaga sungai Surging dan tidak memberontak kata demi kata. Pada saat itu, bentuk sejatinya terungkap, dan tubuhnya membengkak untuk berubah menjadi naga banjir besar yang panjangnya 300 meter. Ki hitam mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi rantai. Satu ujung terhubung ke Surging River dan yang lainnya ke jiwanya. Jika dia kembali pada sumpahnya, rantai itu akan menarik jiwanya ke dalam Yudhu dan dia akan mati. Kinmu hati-hati mempelajari kata-kata dalam sumpahnya untuk memeriksa bahwa tidak ada celah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ketika garis es di lehermu meleleh, tubuhmu akan tetap lengkap. Panggil kembali raja naga banjir surgawimu dan jaga sungai yang membersihkan dengan benar. Naga banjir besar yang adalah naga pemeliharaan Soverein memiliki kepala besar seperti gunung. Dia memandang Kinmu dengan ekspresi yang rumit. Aku terus memanggilmu anak yang terlihat jujur, tapi itu bukan namamu. Boleh aku bertanya siapa kamu? Kinmu membawa naga banjir hijau gelap ke permukaan sungai bersamanya, dan suaranya datang dari atas, agak terdistorsi oleh air. Kinmu dari desa Lansia Cacat, Master Kultus Setan Surgawi, Kaisar Manusia saat ini. Soverein pemeliharaan naga tertegun, lalu bertanya dengan suara rendah, jadi, Kaisar Manusia. Siapa yang mengajarimu seperti itu? Kau jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Dewa Pedang saat itu. Bab 386, Teknik Untuk Merebut Nasib Sementara Kinmu bangkit dari air, naga banjir besar berenang melewatinya, menyelam ke kedalaman. Itu tidak lain adalah Raja Naga Banjir Surgawi. Kinmu berhenti, memperhatikan tongkat bambu terjebak di dahi naga banjir biru safir. Itu penuh dengan darah. Tongkat bambu kakek belain. Kinmu bangkit dari sungai dan berjalan menuju pantai. Naga Kilin membawa lebih dari selusin naga banjir sambil membawa Ling Yuksiu, Hu Linger, dan Si Yun Xiang dengan hati-hati. Pertempuran antara Blind dan Raja Naga Banjir Surgawi harus baru saja berakhir. Mereka menghindari pertarungan, jadi mereka agak lambat untuk mendekat. Hu Linger akhirnya sadar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana dari perjamuan di kota, jadi dia sangat bingung. Kinmu melihat sekeliling dan melihat Blind. Pada saat itu, dia terlihat sangat sedih, semuanya tertutup lumpur. Pakaiannya acak-acakan, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Jelaslah bahwa dia menghadapi pertempuran yang sangat sulit dengan Raja Naga Banjir Surgawi. Makhluk itu sangat kuat, itu adalah naga banjir yang telah menjadi dewa. Itu memiliki kemampuan luar biasa, dan itu juga naga banjir atribut air. Buta telah menggunakan semua kekuatannya dan membuat hidup sulit bagi Raja Naga Banjir Surgawi, tetapi dia juga terluka. Naga kilin terbang dan mendarat di tanah. Hulinger melompat turun dari punggungnya, masih dalam bentuk rubah kecil. Dia melompat dan melompat ke bahu Kinmu, dan hanya kemudian melihat naga banjir hijau gelap di bahu lainnya, yang menyebabkan rambutnya berdiri di ujung. Bahkan ekornya menjadi lurus. Ketika dia mabuk, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Dan ketika bangun, dia lupa untuk berubah kembali menjadi manusia juga. Hulinger, jangan takut, ini adalah naga banjir yang baru saja aku rekrut. Itu bahkan telah memberikan pujian besar, Kinmu menghibur rubah kecil sambil melirik blind. Dia berkedip dan tersenyum padanya. Sister Yuksiu, Scientist Siang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda orang besar. Kedua gadis itu sangat penasaran dan bertanya, teman besar apa? Kinmu berdiri di samping sungai dan berteriak keras, River Suppression Dragon King, kamu tidak keluar. Gelombang melonjak ke depan dan meluap ke langit. Naga besar yang adalah penguasa pemeliharaan naga mengangkat kepalanya dari sungai, setinggi gunung. Kumis panjangnya tergantung di hidungnya, berkilau dan tembus cahaya, berkibar di tiup angin. Panjangnya 300 meter dan indah. Naga pemeliharaan Soverein menundukkan kepalanya. Apakah yang mulia punya instruksi? Kedua wanita itu terpana, dan blind juga tercengang. Kinmu senang dengan dirinya sendiri saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat ekspresi semua orang, dia menyelangkan tangan di dadanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak banyak, saya hanya ingin Anda keluar dan bertemu semua orang. Dengan wajah serius, naga pemeliharaan Soverein menahan keinginan untuk menamparkan hal kecil dengan satu telapak tangan. Saat dia akan tenggelam kembali ke dalam air, Kinmu berkata, tunggu, jangan terburu-buru untuk pergi. Anda telah berjanji untuk mengajari saya bagaimana mengumpulkan pembuluh darah naga dan bagaimana memobilisasi kekuatan naga sejati tuan. Naga pemeliharaan Soverein segera berhenti, tidak lagi tenggelam ke dalam air. Kinmu dengan bangga menoleh. Kakek buta, bagaimana itu? Luar biasa, buta itu penuh dengan senyum. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia diam-diam mengeluarkan seruling emas. Dia kemudian mengeksekusi rahasia kontrol naga sehingga banyak naga banjir terbang menuju blind. Mereka semua sangat kuat, dan jika mereka mengikat blind, dia pasti tidak akan bisa bergerak. Tetapi pada saat itu, buta tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan Kinmu mendengus. Tiga harta surgawi besar di tubuhnya disegel sekali lagi. Suara seruling berhenti, dan naga banjir melihat sekeliling dengan linglung, mereka tidak menyerang blind. Mewer, kau terlalu hebat untuk kebaikanmu sendiri. Blind memberikan sentakan lagi, dan tali emas keluar untuk mengikat lengan dan kakinya. Dia menghela nafas, setiap zaman memunculkan kejeniusan baru di tanah mulia ini, namun generasi muda selalu mati di pantai berpasir. Jahe semakin spiciar seiring bertambahnya usia. Kamu terlalu lamban dalam bergerak, mencoba mengendalikan naga banjir untuk mengikat aku. Tidak sesederhana itu. Kinmu jatuh ke tanah, wajahnya hitam seperti arang. Sama seperti dia ingin memerintahkan naga pemeliharaan Soverein untuk mengambil blind, mulutnya diisi dengan selembar kain, membuatnya tidak dapat berbicara. Pernikahan harus berlanjut, dan anak itu harus dilahirkan. Blind mengangkatnya dan berkata kepada Dragon Rearing Soverein, arahkan kami kembali ke reruntuhan besar dengan mengikuti sungai. Kami akan kembali ke desa untuk melanjutkan pernikahan. Masih ada dua pengantin, dan jika Anda mengaturnya dengan baik, aku akan melakukannya. Aku akan mentraktirmu ke pesta pernikahan. Naga pemeliharaan Soverein ragu-ragu sejenak sambil melihat Kinmu. Tangisan teredam datang dari mulut pemuda itu ketika dia berusaha berjuang. Namun, setelah beberapa saat, bocah itu hanya mengangguk tunduk. Pemeliharaan naga Soverein diam-diam merasa senang. Bocah lelaki berwajah jujur ini begitu licik, tetapi ada saat dia juga dirugikan. Melayani dia dengan benar. Dia membungku, menunjukkan punggungnya yang panjang. Itu seperti pulau sempit di atas air. Ayo ke punggungku. Dia berteriak. Buta membawakinmu ke punggung naga, dan naga kilin buru-buru datang juga. Banyak naga banjir yang sibuk dengan aktivitas diperas menjadi bola juga. Ini adalah naga banjir yang aku besarkan, mereka semua adalah pekerja lepas. Soverein pemeliharaan naga merasakan sakit yang lain, tetapi insiden itu sudah melampaui penyelamatan. Jika dia bisa mengulang semuanya, dia akan mengirim pukulan fatal ke Kinmu pertama kali dia bertemu dengannya, membunuh anak perawan yang jujur dengan tamparan. Di punggung naga, Kinmu tampaknya sudah menerima nasibnya dan tidak berjuang lagi. Dia juga tidak mencoba untuk membuat pemeliharaan naga bergerak. Maka, Blind mengeluarkan kain itu di mulutnya dan berkata, suruh El Soverein mengajarimu. Kinmu mengulurkan tangannya, dan Blind melepas tali emas. Namun, bagian di kakinya tetap. Tatapan Kinmu goyah. Mengapa kakek buta begitu berhati-hati? Aku hanya belajar bagaimana mengumpulkan pembuluh darah naga dari naga pemeliharaan Soverein dan membutuhkan kekuatan sihir untuk itu. Selain itu, naga banjir sudah lapar, jadi aku perlu memperbaiki pil untuk memberi makan mereka. Bisakah aku melarikan diri jika Anda membatalkan segel pada saya? Bahkan jika saya ingin lari, bisakah saya melarikan diri dari genggaman kakek Blind? Bukankah menyegel saya semudah menjentikkan jari untuk Anda? Blind mengangkat alisnya dan merentangkan tangannya untuk menyentuh jantung alisnya. Kinmu senang saat mendengar gemuruh. Embryo surgawi harta karunnya dibuka, tetapi harta karun lima elemen dan enam arahnya masih disegel. Ki vital dalam spirit embryo di Fine Tracer sudah cukup untuk kamu pelajari, kata Blind dengan tenang. Kinmu menghela nafas dengan kagum dan memberi Blind acungan jempol. Seperti yang diharapkan dari yang lama dan berpengalaman yang mengajariku bagaimana menjadi dewasa, selalu berhati-hati. Hati orang buta meledak dengan sukacita dan dia tertawa. Berhenti menyanjungku. Pergi, pergi. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang saling memandang dengan cemas. Ajaran dalam keluarga anak gembala sapi tampaknya berbeda dari keluarga lain. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, sepertinya mereka membawa anak mereka untuk berjalan di jalan yang tidak ortodoks. Kinmu memurnikan pil semangat dan memberi makan naga. Naga Kilin juga memakan beberapa suap, tetapi merasa-rasanya salah. Dia diam-diam mengupas pil Scarlet Fire Spirit terbuka, dan wajahnya tidak bisa membantu menjadi hitam. Dia melihat bahwa ada pil elemen api Divine Vitality surgawi di pusat Scarlet Fire Spirit pil, tidak heran rasanya agak pedas. Cult-cult, pil roh ini salah. Teriak naga Kilin. Setelah itu, dia mengupas beberapa pil roh lagi dan melemparkan elemen api Divine Vitality Pils ke sungai sambil memakan kulitnya saja. Kinmu memainkan seruling emas dan meminta naga banjir hijau mengalahkan naga Kilin. Lemak itu berseru dengan sedih dan tidak berani pilih-pilih lagi. Saat Dragon Rearing Sovereign berenang menuju Great Ruins, dia mengajarkan Kinmu rahasia yang lebih mendalam tentang kontrol naga. Kitab Suci Pemeliharaan Naga yang telah diberikannya pada Kinmu masih menyimpan beberapa informasi, banyak poin krusial yang belum direkam di dalamnya. Kinmu belajar dengan rajin dan tidak memainkan trik apapun. Setelah setengah hari, dia telah mempelajari semua rahasia pengendalian naga dan bertanya tentang cara memobilisasi kekuatan Tuan Naga Sejati. Sovereign pemeliharaan naga berkata, saya tidak tahu siapa yang memperhalus Tuan Naga Sejati menjadi harta, tetapi sekarang sudah menjadi harta takdir. Itu tidak pernah bisa menjadi naga sejati. Namun, menempatkannya ke dalam sarang akan memungkinkannya untuk serap naga Ki di sana. Dengan teknik unik untuk menyerap nasib Tuan Naga Sejati, budidaya orang yang memakai Tuan Naga Sejati akan tumbuh dengan cepat. Aku belum pernah mempelajari teknik semacam ini sebelumnya, tapi kupikir orang yang ingin untuk mengumpulkan harta itu harusnya menanamkan teknik itu ke Tuan Naga Sejati. Setelah merebut takdir, kau akan menjadi Tuan Naga Sejati. Teknik yang unik. Kinmu sedikit terkejut. Dia segera menyebutkan teknik Raja Sembilan Naga yang dia pelajari dari Kaisar Yan Feng. Apakah teknik semacam ini untuk merebut takdir? Naga pemeliharaan Sovereign merenungkannya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Teknik semacam ini hanya bisa merebut Ki, meminjam Nagaki untuk diolah, jadi itu bukan teknik untuk merebut takdir. Kita, Ras Naga, dilahirkan dari surga dan bumi dan secara alami mewarisi pengetahuan tentang kosmos, mengubahnya menjadi bahasa yang dikenal sebagai bahasa Naga. Setiap Naga secara alami mahir dalam bahasa Naga, jadi tidak perlu mempelajarinya. Tulisan-tulisan dan rune pada Tuan Naga yang benar dan sarangnya tidak lain adalah tulisan-tulisan Ras Naga saya. Saya hanya melihat yang disarang, tapi dari tulisan di sana, memang ada teknik yang merebut takdir yang tertulis di sana. Namun, itu tidak lengkap. Hati Kinmu bergerak sedikit. Dia seharusnya hanya bisa mempelajari teknik lengkap untuk merebut takdir setelah menyatukan Dis Kaisar dan sarang Naga sejati. Legenda mengatakan bahwa seorang dewa telah memberikan Dis Kaisar kepada nenek moyang keluarga Ling, dan itu melambangkan otoritas Kaisar. Teknik Nine Dragons Monarch secara alami adalah teknik yang dipahami dari Cakram Kaisar. Selain itu, seorang jenius seperti Kaisar Yan Feng telah mampu menyempurnakan teknik Sembilan Naga dan meningkatkannya ke tingkat di mana ia bisa bersaing dengan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan Sutra Mahayana Rulai. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya teknik yang menggabungkan tulisan-tulisan pada Cakram Kaisar dengan yang ada di sarang. Naga Soverein, ajari aku bahasa naga. Kinmu berkata tiba-tiba. Soverein pemeliharaan naga mengajarinya bahasa naga yang dikenalnya dan berkata, itu sebenarnya tersembunyi di dalam garis keturunan. Semakin murni garis darah, semakin banyak kata-kata naga yang akan diketahui. Aku bukan naga sejati, jadi masih ada beberapa bagian yang saya tidak tahu artinya. Kinmu menghafal semua suku kata dan tulisan bahasa naga, dan kepalanya mulai membengkak. Sapuan bahasa naga itu aneh, dan mereka tampak seperti dibentuk oleh naga. Tidak ada pola reguler untuk dilihat. Tanpa itu, tidak mungkin untuk menyimpulkan arti dari karakter yang tidak dikenalinya. Selain itu, metode pengucapan juga berbeda dari bahasa manusia. Mereka memiliki irama yang tidak biasa, dan beberapa suku kata tidak dapat diucapkan dengan tenggorokan manusia. Itu hampir merupakan tugas yang mustahil baginya untuk ingin menggunakan bahasa naga untuk berkomunikasi dengan naga. Kinmu menghafal bahasa naga sebanyak yang dia bisa, lalu mengeluarkan dis kaisar yang berkeliaran di lehernya. Melihat itu, dia langsung bisa memahami arti dari beberapa karakter dan rune. Namun, karena naga pemeliharaan Soverein tidak tahu seluruh bahasa, Kinmu tidak bisa mengenali semua yang ditulis. Tulisan pada cakram kaisar terus berubah dan membuatnya pusing karena harus membacanya. Kinmu menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah, hanya naga sejati yang akan mengenali semua tulisan ras naga, jadi di mana aku bisa menemukan naga sejati dan memintanya untuk mengajari aku semua bahasa naga. Ada naga sejati di reruntuhan besar, kata naga pemeliharaan Soverein. Roh Kinmu sangat te. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan dan melihat Secret Waters Pass di depan mereka. Kecepatan naga pemeliharaan Soverein benar-benar mencengangkan. Hanya dalam setengah hari, dia telah membawa mereka ke reruntuhan besar. Secret Waters Pass diblokir oleh pasukan Eternal Peace Empire. Jika naga pemeliharaan Soverein ingin menyeberang, dia harus menghancurkan seluruh kota. Kinmu segera membuatnya berhenti, dan semua orang melompat dari punggungnya dan memasuki Secret Waters Pass. Feng Siuyun memimpin banyak orang untuk menyambut Kinmu dan membungkuk memberi salam. Kami memberi hormat kepada Chult Master. Kinmu tersenyum dan berkata, lupakan formalitas. Sudah larut jadi kita akan beristirahat di sini sebelum memasuki reruntuhan besar besok. Dupa Master Feng, tolong mengatur kamar tamu. Blind berseri-seri dan berkata, gadis ini tidak kelihatan buruk. Siapkan jamuan makan. Ini mekar kedua dari guru pemujaanmu malam ini, dia akan menikah. Bab 387, ditumbuhkan. Seluruh Water Pass rahasia dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Feng Siuyun cepat dalam menangani masalah, dan tak lama kemudian Siyun siang didandani dengan baik oleh sekelompok tentara wanita. Dia mengenakan koronet dan kerudung Phoenix sementara Kinmu mengenakan bola sutra merah besar lagi. Dia terpaksa membungkuk dan menikah dengan Siyun siang. Gadis kecil Feng juga tidak buruk, dia cepat dalam menangani masalah, menyelamatkanku dari masalah. Buta tidak dapat menjaga mulutnya tetap tertutup agar tidak tersenyum. Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah dia sudah menikah. Di pesta pernikahan, air mata gadis kecil Hulinger tampak seperti tetesan hujan pada bunga pir. Dia memeluk stopless anggurnya, bahkan tidak bisa berdiri tegak, menangis bahwa kakek buta berbohong kepadanya, bahwa dia adalah penipu tua. Banyak tentara dari Secret Waterspace yang telah datang untuk memberi selamat pasangan itu saling memandang dengan cemas karena mereka tidak tahu mengapa gadis berusia 6 hingga 7 tahun itu merintih dengan sedih. Setelah semua kegiatan yang mengembirakan, pasangan yang baru menikah itu dikirim ke kamar pengantin. Si Yun siang diam-diam telah menyembunyikan belati di tubuhnya untuk saat Kinmu mengangkat kerudungnya. Itu akan menjadi saat baginya untuk menyerang dan memenuhi keinginannya yang sudah lama dihargai sebagai orang suci untuk membunuh guru pemuja yang bermoral dan kejam. Setelah menunggu cukup lama, Kinmu belum datang kepadanya, dan sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Apakah saya kalah dengan gadis gemuk itu, Ling Yuksiu? Kakek buta-buta, tetapi hatinya tidak buta, namun mata dan hati seseorang sama-sama buta. Apakah dia hanya menyukai gadis-gadis dengan dada besar? Dia menunggu beberapa saat lagi, tapi Kinmu masih tidak datang untuk duduk di sampingnya atau mengangkat cadar. Dia diam-diam mengangkat kerudung dan melihat bahwa Kinmu sedang duduk di samping meja dan mempelajari sebuah buku dengan rajin. Si Yunsiang pahit dan marah. Pada malam pernikahan dengan kecantikan yang tampak seindah bunga, si bodoh sedang belajar. Benar-benar keterlaluan. Si Yunsiang mengangkat cadar dan membuangnya. Dia berjalan maju dan tersenyum. Apa yang begitu asyik dengan Master Chult? Canon komputasi wanita misterius. Kinmu mengangkat kepalanya dan mengundangnya untuk duduk. Kakek buta selalu suka bermain bodoh, sangat menyesal karena melibatkan Anda untuk menikah dengan saya. Saya tahu dia khawatir tentang keselamatan saya dan ingin saya menikahi seorang gadis yang baik dan melahirkan bayi sehingga saya akan terikat dibawa oleh seorang istri dan tidak dapat kembali ke perdamaian abadi. Dia hanya tidak ingin saya menghadapi bahaya di masa depan. Sister Siang, izinkan saya untuk meminta maaf kepada Anda karena membuat Anda menderita di sepanjang jalan. Ketika dia selesai mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuh. Si Yun Siang segera membalas salamnya dan berkata dengan tegas, kamu selalu memperlakukan kami dengan sopan dan tidak mengambil keuntungan dari saya atau sang putri. Saya telah melihat semua itu, jadi saya secara alami tahu perilaku Chult Master. Anda adalah Master Sekte dan setengahnya. Senioritas yang lebih tinggi dariku, jadi tidak perlu formalitas. Dia bahkan lebih muda dari Kinmu, hanya seorang gadis yang berusia 14 tahun yang memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Cara si Yun Siang bersikap selalu tampak sepele dan tidak sopan, tetapi ketika dia serius, dia memiliki sikap yang murah hati dan anggun. Orang suci dari keluarga si adalah pilihan alternatif bagi guru pemujaan. Jika Tuan Kultus Setan Surgawi sayangnya mati, dia akan berhasil menggantikannya. Jadi dia secara alami memiliki pengaruh yang luar biasa juga. Kultus guru masih belum mengatakan mengapa kamu ingin membaca canon Computational of Lady Mysterious, katanya sambil tersenyum. Kin Mu terus belajar sambil berkata, aku ingin melarikan diri dari genggaman kakek buta, tapi aku pasti tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Jika aku meracuni dia, itu tidak akan baik, dia akan kakekku. Karena itulah aku memikirkan menggunakan seni surgawi teleportasi. Si Yun Siang berteriak dengan heran, pencapaian aljabar Chult Master sudah mencapai langkah ini. Seni surgawi teleportasi sangat sulit untuk dipupuk, dan tidak banyak orang yang bisa berhasil di surga pemujaan setan. Semua master hall menggunakan bendera teleportasi atau pakaian teleportasi, karena jika mereka ingin berhasil mengembangkan seni teleportasi, mereka akan membutuhkan pencapaian yang menakjubkan dalam aljabar. Kesulitan dalam seni surgawi itu tidak kalah dengan dao pedang. Untuk memanfaatkan seni surgawi teleportasi, aljabar ruang harus dibudidayakan secara ekstrim. Kalau tidak, kesalahan dalam perhitungan akan mengirim seseorang ke tempat yang salah dan berbahaya. Tetapi bahkan lebih menakutkan daripada itu mengirim diri ke batu, tubuh seseorang kemudian akan bergabung dengannya. Namun hal yang paling menakutkan masih merupakan masalah yang berbeda. Dengan seni surgawi teleportasi, seseorang dapat membedah diri sendiri, meninggalkan potongan-potongan di ruang yang berbeda. Titik paling sulit dari define art teleportasi adalah menghitung banyak poin teleportasi dalam sepersekian detik tanpa membuat kesalahan tunggal. Selain itu, seseorang harus terus menghitung saat berteleportasi. Perhitungan yang diperlukan begitu banyak sehingga semuanya akurat adalah sesuatu yang hampir mustahil. Dalam sejarah Heavenly Devil Chult, ada beberapa praktisi kuat yang telah melumpuhkan, membunuh, atau bahkan hilang karena mengkultivasi seni surgawi teleportasi. Ada juga banyak yang membedah diri mereka sendiri. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa para praktisi yang kuat itu semuanya memiliki pencapaian yang luar biasa dalam aljabar. Kinmu mempelajari kanon komputasi dan menghitung terus-menerus pada saat yang sama. Dia mencoba menghitung semua titik teleportasi ruang angkasa. Dao Master Lin Suan memberi saya kanon komputasi wanita misterius beberapa bulan yang lalu dan saya telah mempelajarinya sejak saat itu. Adapun kanon komputasi misteri tertinggi, saya sudah menguasainya. Pencapaian Dao Sek dalam aljabar dapat dikatakan sebagai menjadi nomor satu. Dengan dua jenis kanon komputasi secara bersamaan, saya akan dapat memecahkan keajaiban seni surgawi teleportasi. Jangan khawatir, aku akan bisa memahami komputisional canon of mysterious lady malam ini. Begitu kegelapan menarik dari Great Ruins besok pagi, aku akan pergi dengan seni surgawi ini. Setelah kakek buta melihat bahwa aku telah pergi, dia secara alami tidak akan menyusahkan kalian perempuan. Ekspresi si Yunsiang rumit ketika dia berkata dengan lembut, mengapa kamu berjuang? Meskipun kakek buta menculik kami dengan paksa dan memaksa kami untuk menikahimu, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Pernahkah kamu bertanya apakah kami bersedia menikah denganmu? Kinmu berhenti menghitung dan mengangkat kepalanya dengan takjub. Di bawah cahaya lampu, Saintes siang tampak malu-malu dan tak tertahankan. Sister siang, apakah kamu bersedia menikah denganku? Kinmu bertanya dengan mata terbuka lebar. Mata si Yunsiang turun, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Butir-butir dari Koronet Phoenix berayun lembut saat cahaya lilin memantulkannya dalam cahaya yang menawan. Aku tidak percaya, Kinmu menunduk untuk terus membaca buku dengan rajin. Ada belati yang tersembunyi di lengan bajumu sekarang. Jika aku pergi ke sisimu, kamu akan menikamku, jadi aku tidak percaya kamu. Si Yunsiang membentuk tinju yang sangat ketat sehingga mereka berderak, dan giginya berderit karena menggiling. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati kecil dan menerkam. Kinmu tertawa dan bangkit. Dia menghindari belati dan menjentikan jarinya ke pisau. Si Yunsiang berputar di sekelilingnya, dan gaun merah pengantin wanita berputar seperti lotus merah. Dengan cahaya dingin berkedip di tangannya, dia menyerang Kinmu dengan panik. Kebisingan furnitur yang hancur berasal dari kamar pengantin saat banyak item hancur berkeping-keping. Sungguh ramai, blind meletakkan gelas anggurnya, telinganya berkedut. Saat dia duduk dengan tenang, dia berseriseri pada Feng Siu Yun yang sedang minum bersamanya. General Feng, apakah kamu sudah menikah? Kinmu bertarung dengan si Yunsiang sejenak, sampai ia di atas angin. Dia kemudian menyambar belati wanita itu dan melemparkannya ke tempat tidur. Di sana, dia memukul pantatnya beberapa kali, membalas dendam padanya karena membersihkan perbendaharaan kecilnya sebelum kembali belajar dengan rajin. Si Yunsiang pergi di bawah selimut dengan marah, punggungnya kepadanya. Langit berangsur-angsur berubah cerah sementara dunia di Great Ruins diselimuti dalam kegelapan yang tak tertandingi. Kinmu telah membaca buku sepanjang malam, tetapi vitalitasnya masih cukup. Si Yunsiang bangun. Ketika dia berbalik untuk menghadapi Kinmu, dia tidak bisa membantu mendengus. Dia menoleh padanya dan tersenyum. Kamu mendengkur saat kamu tidur, tapi tidak nyaring, seperti suara anak kucing. Itu pasti sesuatu di tenggorokanmu yang kemungkinan besar tertinggal dari penyimpangan Ki. Aku menyulingkan pil untukmu, jadi konsumsilah segera setelah mungkin, dan itu akan sembuh. Si Yunsiang meninggalkan tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Dia mengambil pil semangat. Kinmu menghela nafas gemetar, dan tatapannya berkedip. Aku pasti bisa melarikan diri kali ini. Namun, kakek buta hanya membuka segel roh embryo surgawi rohku, jadi kekuatan sihirku masih belum cukup untuk aku teleportasi jauh. Karena itu, aku perlu menggunakan rahasia kontrol naga di pemeliharaan naga. Tulisan suci untuk membuat naga banjir melingkari tubuhku dan meminjamkanku kekuatan sihir mereka. Si Yunsiang melompat kaget, kamu masih ingin pergi. Kinmu tersenyum dan berkata, itu wajar. Kakek buta berpikir bahwa aku akan mati dalam perdamaian abadi, jadi aku ingin membuktikan kepadanya bahwa aku dapat melarikan diri dari tangannya dan dengan demikian melarikan diri dari bencana besar yang akan datang di masa depan. Ada tidak ada orang di dunia ini yang bisa membunuhku. Dia penuh percaya diri ketika dia mendorong membuka pintu. Si Yunsiang berjalan keluar bersamanya, hanya untuk melihat Blind berdiri di ambang pintu melengkung ke taman, tampaknya tersenyum pada mereka. Si Yunsiang buru-buru menatap Kinmu yang wajahnya juga dipenuhi dengan senyum. Blind mengangkat alisnya, mendapat tongkat bambu baru dari suatu tempat. Dia mengetuknya dengan lembut ke tanah, lalu berkata, Muir, cucu perempuan mertua, datang dan makan sarapan. Kinmu tersenyum dan berkata, tepat saat sarapan. Si Yunsiang terus merasa ada percikan berderak tanpa henti di antara kedua pria itu. Jelas Blind tidak memiliki mata, tetapi dia memiliki perasaan bahwa keduanya saling menatap dan diam-diam bersaing. Di meja sarapan, Ling Yuksiu juga muncul sebagai istri pertama. Gadis kecil Hulinger merajuk dengan kepala menunduk saat dia makan. Ketidaksukaannya dikenakan di wajahnya, dan pipinya mengembang. Tidak ada yang bisa mengatakan mengapa dia merajuk. Fatih Dragon, aku akan mengalahkanmu sampai mati jika kamu pilih-pilih. Gadis kecil itu tiba-tiba meledakkan Naga Kilin, membuatnya takut hampir membalik mangkuk nasi. Naga banjir kecil dan halus terhibur dan berteriak maha-maha. Naga Kilin tersenyum dan berkata, Saudari Lingyer, aku tidak pilih-pilih, dengar, berat badanku sudah setengah tile. Setelah sarapan, Buta mengungkapkan senyum dan mengangkat alisnya. Dia kemudian berkata dengan santai, muer, reruntuhan besar ada di depan, jadi lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Tatapan Kinmu berkedip dan dia berkata, kakek Buta menyegel lima elemen dan enam arah harta karun surgawi saya, jadi bagaimana saya berani melakukan apapun. Buta menguap dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk jantung alisnya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Dua ledakan keras datang dari tubuhnya, dan lima elemen dan enam arahnya Divine Treasures tiba-tiba terbuka. Kekuatan sihirnya membanjiri kembali, dan dia langsung merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya. Kakek Buta sangat percaya diri ia. Kinmu menyipitkan matanya, dan keinginannya untuk bertempur menyala. Blind menyandarkan dirinya di tongkat bambu dan berseri seri padanya. Tidak masalah, tidak masalah. Tiba-tiba, Kinmu memberikan menginjak-injak yang berat, dan formasi teleportasi yang tak tertandingi muncul di sekujur tubuhnya. Mereka menyala, dan tubuhnya langsung menghilang. Teleportasi surgawi. Dia baru saja menghilang ketika Blind tiba-tiba mengetuk tanah dengan tongkat bambu. Kinmu kemudian jatuh dari udara. Saat dia melakukannya, tanda formasi mewah yang tak tertandingi berputar di sekelilingnya lagi, dan dia lenyap sekali lagi. Buta melemparkan tongkat bambu, dan seolah itu adalah batu giyok, ia berubah di langit seperti naga hijau. Itu mengetuk beberapa kali di ruang angkasa, dan seni surgawi teleportasi Kinmu dicegat lagi dan lagi, memaksanya untuk terus mengungkapkan jejaknya. Tubuh Kinmu berkedip-kedip saat dia perlahan-lahan dipaksa kembali ke halaman. Akhirnya, dia dipaksa keluar dengan tongkat bambu Blind dan mendarat kembali ke halaman. Sebelum kakinya menyentuh tanah, suara seruling terdengar, dan naga banjir menerkam orang buta. Dalam sekejap, dia diikat rat oleh mereka. Blind tidak memperhatikan mereka. Tongkat bambunya melayang dan mengetuk leher mereka berdua dengan lembut. Mereka langsung menjadi lemas, seolah-olah mereka telah mati. Ada juga dua naga banjir yang telah terbang ke kaki Kinmu, dan dia langsung merasakan kekuatan sihir membanjiri. Telapak tangannya kemudian diiris satu demi satu. Swash, swash, swash. Tanda formasi teleportasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dengan gila, muncul di antara dia dan Blind. Ruang di antara mereka berdua berkembang pesat, berkedip dengan rune formasi dari semua warna. Ekspresi Blind sedikit berubah, dan dia mengejar dengan tongkat bambu. Itu mengetuk dengan cepat dan menghancurkan rune satu demi satu. Namun, tiba-tiba, formasi di sekitarnya menyapu Blind yang berada di tengah. Dia berhenti dan membiarkan mereka menenggelamkannya. Ada senyum di wajahnya. Mu'er, kamu telah menang. Swash. Sinar cahaya melintas, dan dia diteleportasi oleh seni surgawi teleportasi. Di luar sekitwaterspas, Blind berjalan keluar dari sinar dan melihat kembali ke tempat itu. Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum. Kamu sudah dewasa. Bab 388, Dewa Tombak Bangkit. Jarak kinmu telah teleportasi Blind tidak besar, bahkan tidak satu mil jauhnya dari sekitwaterspas, dengan grid ruins di belakangnya. Bagi Blind, menghancurkan teleportasi kinmu tidak sulit, jadi bocah itu hanya bisa mengirimnya sejauh itu. Buta diam-diam kembali ke secret waterspas untuk menemukan kinmu. Tanpa kata, dia membuka kancing segel pada harta surga Wiling Yuksiu dan Si Yunxiang. Menopang dirinya dengan tongkat, ia berjalan sendiri. Kinmu tertegun. Kakek buta. Tumbuh, dewasa semua. Air mata gelap mengalir keluar dari rongga mata Old Blind, dan semakin cepat dia berjalan, semakin cepat mereka jatuh. Anak yang dibesarkannya akhirnya tumbuh dewasa, dan hatinya tiba-tiba terasa kosong dan masam. Kinmu kemungkinan besar tidak akan kembali ke desa Lansia cacat lagi. Dia bukan lagi anak muda yang menggendongnya saat melatih pukulan. Anak yang ia ambil sudah memiliki ide dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hatinya liar, dan setelah melihat dunia luar, dia tidak ingin tinggal di desa Lansia penyandang cacat di mana hanya ada sekelompok pria tua dan satu wanita tua. Blind berjalan begitu cepat sehingga ketika kinmu bergegas ke tembok kota Secret Waterspas, dia hanya bisa melihat punggung kakeknya yang semakin menjauh. Itu terlihat agak sepi. Hati pemuda itu juga sedikit tertekan. Dia melambaikan tangannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Buta memunggunginya, tetapi dia tampak melihatnya melambaikan tangannya sehingga dia juga melambai kembali. Tapi dia tidak berbalik. Kinmu melihat Blind menurunkan tangannya setelah tampaknya telah menyekarongga matanya dengan itu. Dia sepertinya membersihkan air matanya. Blind dengan cepat berjalan melewati sungai, dan setelah beberapa saat datang ke desa Lansia penyandang cacat. Tidak ada orang lain di sana, jadi tempat itu sudah menjadi dunia naga betina. Mereka merenung dan pindah ke rumah kepala desa, buta, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Blind kembali, seekor naga betina muda dan sombong bergegas menghampirinya untuk bertengkar, berencana untuk mengusir lelaki buta tua itu keluar dari wilayah mereka. Setelah beberapa saat, tongkat bambu menembus makhluk itu dan menanggalkan bulunya. Itu kemudian dipanggang di api unggun sementara naga betina lainnya bersembunyi di sudut dan menggigil. Blind kemudian pergi ke kamar bacer dan menggali beberapa botol anggur. Setelah memanggang naga betina, dia minum dengan makanannya. Begitu dia kenyang, dia melemparkan semua tulang ayam ke tanah. Ketika dia berdiri, dia meraih tongkat bambu, tetapi sudah berubah menjadi abu oleh api. Tertegun, Blind menepuk-nepuk abu dengan tangannya. Dia berjalan ke surging river yang berada di luar desa dengan langkah lebar. Sudah berapa tahun, gumamnya pada dirinya sendiri. Kakak laki-laki, sudah berapa tahun kamu menemaniku. Ketika aku kalah dan menggendongmu di sini, kepala desa berkata bahwa hatiku dikalahkan dan aku tidak lagi pantas memilikimu. Dia membuatku pergi, dimakamkan di sungai surging ini. Dia berkata aku tidak akan pernah membutuhkanmu di desa lansia penyandang cacat. Gelombang naik di permukaan surging river, dan gemuruh lembut datang dari dasar sungai. Riak menyebar ke lingkungan dengan pola teratur. Blind berjalan ke air, pakaiannya yang compang camping mengepakkan angin. Saat itu ketika aku meninggalkanmu, hatiku sudah mati, aku tidak melihat apa-apa lagi yang layak untuk hidup di dunia ini. Di masa lalu, kamu telah mengikutiku karena kekuatanku, tak terkalahkan, kesombonganku. Sementara dia berdiri di permukaan sungai, keinginan yang sangat menakutkan untuk bertarung tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang kecil. Ia melesat langsung ke langit, dan awan melengkung, berubah menjadi kura-kura dengan ular melingkar di sekitarnya. Kura-kura itu berwarna hitam dan memiliki kepala naga, sementara ular itu adalah seekor ular terbang yang terbang dengan seribu sayap. Tiba-tiba, bisikan datang dari dasar sungai. Itu adalah suara aneh yang terdengar seperti raungan naga namun pada saat yang sama dengan orang mati berbisik. Itu adalah bahasa naga dan juga suara dari dunia lain. Jika ada yang mendengarnya, mereka akan merasa seolah-olah tubuh yang panjang dan lembut perlahan-lahan bangkit dari sungai dan melingkari tubuh kecil dan kurus blind. Satuo, Mobasa, Siku Mituo, kamu telah kehilangan, mata buta, jangan layak untuk memiliki saya. Aku kalah. Buta diluruskan, perawakannya pendek, dan selain kepala desa dan jagal di masa lalu, dia jauh lebih pendek daripada semua orang di desa. Meskipun dia kecil, dia memberi orang lain perasaan bahwa dia tinggi tidak normal, mengesankan dan lurus. Kesedihan ada di wajah blind ketika dia berkata dengan suara rendah, mata surgawi saya digali dan hati dao saya dikalahkan. Saya tidak pantas memiliki Anda, tetapi alih-alih mengatakan bahwa saya telah meninggalkan Anda, Anda lah yang memiliki meninggalkan saya. Pada saat itu, saya telah kehilangan sepenuhnya, dan saya tidak pantas memilikimu. Ombak di permukaan sungai tumbuh lebih besar dan lebih besar, dan riak mulai berputar-putar. Usaran air besar terbentuk di tengah-tengah sungai, dan suara aneh keluar dari dalam, membawa serta rasa kagum yang menakutkan. Siku Mituo, Yidia Suposu, jangan layak untuk memiliki saya, jadi mengapa kamu datang? Saya telah menemukan hati dao saya. Alis dan rambut buta berkibar karena angin, dan pakaiannya terbang keluar. Suaranya seperti gemuruh yang bergema-bergema di awan. Keinginannya untuk bertarung menjadi sangat tajam dan kuat, seolah-olah dewa sekali lagi kembali ke dunia fana. Aku di masa lalu hanya mengejar ekstrim dari mata surgawi, aku bisa melihat semuanya tetapi aku tidak bisa melihat melalui hati manusia. Padahal aku sekarang memiliki seseorang yang perlu aku lindungi. Untuk anak ini, aku menemukan semangat juang sekali lagi, dan mengambil kepercayaan diri dan hati dao saya. Dia mengulurkan tangan ke permukaan sungai, dan suaranya bergemuruh. Long Tuoku, aku telah meninggalkanmu di masa lalu, tetapi apakah kamu masih mau mengikutiku? Apakah kamu masih ingat tentang masa lalu, hari-hari kita mandi darah? Jika kamu mau, jika kamu mau, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Saya akan membiarkan Anda mengalami perkelahian, dan kepahitan, yang belum pernah Anda alami. Satu orang, satu tombak, kami akan membunuh semua dewa dan iblis yang menghalangi jalan kami. Ledakan. Permukaan sungai meledak, dan auman naga berdering ke segala arah. Dari dasar sungai, naga hitam pekat besar bangkit, dibentuk oleh tulang hitam. Perlahan-lahan berenang keluar dari air, dan banyak persendiannya retak terus-menerus saat melingkar di sekitar tubuh blind yang kecil dan tipis. Tulang hitam pekat itu bergetar dan bergetar tanpa henti. Suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras saat sinar darah bersinar. Aura yang sangat menakutkan menyebar bersama dengan keganasan yang tak tertandingi. Blind mencengkeram erat salah satu tulang, dan naga hitam tiba-tiba mencabut dirinya. Tulang-tulang bertabrakan dengan masing-masing ketika bunga api melesat ke segala arah, dan berubah bentuk menjadi tombak naga hitam. Long Tuo, kamu akhirnya bangun. Aku juga akhirnya bangun. Dengan tombak naga hitam di tangannya, Blind penuh kegembiraan. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang ketika dia meninggalkan desa lansia penyandang cacat. Aku tidak akan pernah kembali ke desa ini lagi. Ikuti aku untuk menghidupkan kembali hari-hari kita bermandikan darah. Di Secret Waters Pass, Kinmu merasakan Aura mengerikan meledak di Great Ruins, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu sejenak sebelum memalingkan muka. Ada segala macam hal aneh di Great Ruins yang akan meletus dari waktu ke waktu, jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat normal. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Sunwell. Apakah kalian juga benar-benar datang? Kinmu mengamati sekelilingnya, dan pandangannya mendarat di Lingyuk Siu, Si Yun Siang, dan Hu Linger. Aku akan kesana untuk memenuhi janjiku, tapi aku tidak tahu apakah Sunwell akan menyambut kalian, atau tidak. Dia mengungkapkan pandangan meminta maaf ketika dia menambahkan, kalian gadis-gadis berbeda dari kita, orang luar sementara kita adalah orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Hu Linger berubah menjadi rubah kecil dan melompat ke bahu kinmu. Dia mengejar naga banjir hijau gelap darinya dan melingkarkan dirinya di lehernya seperti shawl. Aku juga orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar, jadi aku akan pergi dengan tuan muda. Jika kamu menikah seekor ayam, ikuti ayamnya, jika kamu menikahi seekor anjing, ikuti anjingnya, karena aku sudah menjadi nyonya kultus, aku pasti harus mengikuti kultus master kemanapun kamu pergi, kata si Yun Xiang malu-malu. Ling Yuksiu mencibir dan berkata, bahkan nyonya selir harus memiliki yang pertama dan kedua, kan? Si Yun Xiang terkeke dan berkata, apa yang ingin dikatakan nyonya kultus sebelumnya? Ling Yuksiu sangat marah, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan bertengkar denganmu soal ini, aku tidak akan pergi kalau begitu. Kakek buta menculikku jadi ayahku pasti cemas. Aku akan kembali untuk memberitahunya bahwa aku aman dan sehat. Pernikahan itu hanyalah milik kakek buta permainan, jadi itu tidak dihitung. Jika saintes yang benar-benar memperlakukannya sebagai pernikahan nyata, maka dia bisa menjadi nyonya kultus. Itu benar, bocah gembala, janji apa yang akan anda penuhi? Aku berjanji kepada pelindung matahari bahwa aku akan membantu menyalakan kembali matahari di kapal Sun. Kinmu membelai kepala rubah kecil di lehernya. Setelah menemukan mata giyok matahari, aku sibuk dan tidak bisa pergi berkunjung. Semakin lama aku menyeret ini keluar, semakin pendek kehidupan Sun Guardian. Karena aku sudah datang ke Secret Waters Pass, aku mungkin juga melakukan perjalanan ke Sun Well dan mudah-mudahan berhasil membantu. Secret Waters Pass sangat dekat dengan Laut Konstelasi, dan dia bisa menuju ke Sun Well dari sana. Kinmu benar-benar ingin bertemu Sun Guardian lagi, takut kakinya mungkin telah ditelan oleh kapal. Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang belum pernah mendengar tentang Constellation Sea atau Sun Well, tetapi Ling Yuxiu telah melihat Sun Ship sebelumnya. Dia bertindak dengan acu-ta'acu dan bertanya, ketika Sun Ship datang ke Border Dragon City, aku melewatkannya dan tidak bertemu Sun Guardian ini. Itu benar, aku masih tidak tahu apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Seorang gadis, namanya adalah Yan Jingjing, kata Kinmu jujur. Usianya mirip denganmu. Ling Yuxiu tersenyum hangat dan berkata, karena usia kita mirip, kita pasti bisa rukun. Biarkan saya pergi untuk memperluas wawasan saya dan bertemu Sister Yan ini. Si Yun Xiang memutar matanya dan tersenyum. Aku tertangkap oleh kakek buta dengan ceroboh dan dipaksa menikah, namun Chult Master tidak memiliki perasaan lembut dan melindungi untuk yang lebih adil. Karena aku sudah ada di sini, itu juga baik untuk pergi dan menemui Sun Guardian untuk memperluas hidupku. Cakrawala. Kinmu menganggup dan berkata, posisi Sun Guardian sangat tinggi. Dia adalah ras dewa dan statusnya sedikit lebih tinggi dari saya, orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Ras dewa, kedua gadis itu terdiam. Kinmu memanggil naga banjir dan segera berubah menjadi tubuh aslinya. Semua orang pergi ke punggungnya, tetapi ketika naga kilin ingin melompat juga, dia ditendam oleh Kinmu. Dengan wajah yang menyenangkan, dia berkata dengan hangat, Fatih Dragon, kamu harus lebih melatih tubuhmu. Linger, awasi dia. Hu Linger memberikan suara ucapan terima kasih. Naga kilin berkedip dan tidak bisa menahan diri ketika dia melihat senyum bersemangat Kinmu. Dia berteriak, Kultus Guru, saya tidak akan berani pilih-pilih lagi. Tidak pilih-pilih lagi, Kinmu berkata dengan wajah yang menyenangkan. Jadi mengapa masih ada pil elemen api surgawi api yang tersembunyi di pipimu, tidak dimakan. Naga kilin melompat kaget dan berteriak, bagaimana kamu tahu aku menyembunyikan pil elemen vitalitas surgawi api di pipi. Kinmu mengeluarkan cermin dan berkata dengan hati sedih, lihatlah dirimu. Dari semua tempat untuk bersembunyi, Anda memilih pipi Anda, dan Anda menyembunyikan sejumlah besar juga. Naga kilin segera menatap cermin dan melihat kedua pipinya melotot seolah ada dua bola besar di mulutnya. Bab 389, Naga Sejati Kesarang, Penampilan Teknik Surgawi. Naga kilin ingin memuntahkan pil elemen vitalitas selamat menikmati. Selamat menikmati. Naga Kilin ingin memuntahkan pil elemen vitalitas surgawi api, tetapi ketika dia melihat senyum menyenangkan di wajah Kinmu, dia menjadi sangat ketakutan sehingga dia menelan semua pil. Sayang sekali, dia harus bisa naik ke atas meja untuk tahun baru, Gumam Kinmu. Naga Kilin bergidik dan berlari di belakang mereka dengan patuh. Sementara itu Hulinger berdiri di atas kepalanya dan mendorongnya terus-menerus. Fatih Dragon, jika kamu berlari lambat, kamu akan dibantai. Kinmu santai. Secret Waterspace tidak jauh dari border Dragon City, dan menurut peta geografis reruntuhan besar, laut konstelasi terletak di Heavenly Dragon Star Palace yang berada di utara border Dragon City. Itu 200 mil jauhnya, dan itu disebut bintang laut di peta. Namun, orang-orang di sekitar border Dragon City menyebutnya Constellation Sea. Ada banyak lokasi di Great Ruins yang memiliki nama berbeda dari masa lalu, yang pasti merupakan hasil dari jatuhnya era pendiri kaisar. Menurut informasi yang Kinmu tahu, setelah era pendiri kaisar berakhir, ada terobosan besar dalam sejarah yang tercatat. Ada sekitar seribu tahun atau lebih selama beberapa hal ditulis. Selain beberapa dari catatan yang tersebar terletak di tiga dasar suci besar dan Little Jade Capital, Sekte dan negara lain tidak memiliki ingatan tentang periode waktu itu. Kinmu memanggil naga banjir hijau gelap, dan membuka mulutnya untuk mengungkapkan sarang naga sejati yang telah disempurnakan oleh penguasa pemeliharaan naga. Sarang naga sejati setinggi lima kaki itu masih cukup besar, tetapi bahkan dewa seperti naga pemeliharaan Soverein hanya bisa memperbaikinya menjadi seukuran meja. Jika dia ingin membuatnya lebih kecil, dia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Dengan budidaya naga pemeliharaan Soverein saat ini, itu tidak mungkin baginya. Namun Tuan Naga sejati disempurnakan menjadi liontin batu giyok, jadi bukankah ini berarti bahwa kultifasi orang yang menghaluskan cakram kaisar bahkan lebih tinggi daripada penguasa pemeliharaan naga. Kinmu tertegun, siapakah yang telah mengambil Raja Naga yang benar dan memperbaikinya menjadi liontin batu giyok? Mengapa dewa itu menyerahkannya kepada keluarga Ling? Apa tujuan mereka? Naga banjir hijau gelap meludahkan sarang naga yang sebenarnya, tetapi tepat ketika Kinmu berencana untuk menangkapnya, dia segera merasakan tekanan yang sangat besar. Ambil kembali dengan cepat. Boom! Kedua gadis itu terkejut ketika mereka melihat Chultmaster Kin terjepit oleh sarang naga, kedua bahunya terkilir. Cekungan gunung palsu ini tampaknya jauh lebih berat daripada pelet pedang grit Chultmaster, si Yunsiang berbisik dan menjulurkan lidahnya ketika dia ingat bagaimana dia mengirim esensi emas hitam untuk pedang Kinmu, menyebabkannya tenggelam ke tanah. Kinmu mendengus. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menarik sepuluh jari. Naga Kilin segera berlari dan mencoba mengjilat dengan mengatakan, Sekte Guru, saya dapat membantu Anda mengjilat tangan Anda. Tidak dibutuhkan. Lengan Kinmu bergoyang tanpa daya, dan dia mengedarkan kivitalnya. Dia menahan rasa sakit ketika dia mengatur lengannya kembali ke tempatnya dan mengeluarkan sebotol air liur naga untuk menyebarkannya di jari-jarinya. Dia lalu menghela nafas lega. Dengan kemunculan sarang naga sejati, cakram kaisar di lehernya mulai bergerak sekali lagi. Itu menjadi panas dan panas, dan merentangkan tubuhnya, seperti seekor naga kecil menggeliat sekali lagi, mencoba terbang kembali ke sarang naga. Situasi seperti itu telah terjadi satu kali sebelumnya, ketika Kinmu hampir terbunuh oleh naga banjir. Pada saat itu, Emperor Sidis telah mengeluarkan kepala kecilnya untuk membuat sekelompok naga banjir tunduk. Namun, tuan naga sejati sudah disempurnakan menjadi cakram kaisar. Soverein pemeliharaan naga telah mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi naga sejati. Naga sejati lahir dari Ki dan Nasib, yang memunculkan tubuh jasmani mereka. Penguasa naga sejati telah menjadi vena naga utama, tetapi itu disempurnakan menjadi harta sehingga tidak ada lagi kemungkinan baginya untuk menjadi naga sejati. Kinmu mengambil disk kaisar dari lehernya. Saat dia melonggarkan cengkramannya, itu terbang dan membentang di udara. Secara bertahap tumbuh lebih besar, tetapi panjangnya masih sekitar satu kaki atau lebih. Kemudian lenyap ke sarang naga sejati. Kinmu memandang sarang naga dan melihat bahwa disk kaisar melingkar di tengah-tengah lapisan kesembilan, tepatnya dicelah di sana. Ketika raja naga sejati memasuki sarang, aura yang mengguncang dunia meledak. Naga banjir di samping Kinmu menjadi lemas saat mereka jatuh rentan di tanah. Bahkan naga banjir untuk berbaring tengkurap di tanah, tidak bergerak. Naga Kilin juga segera berhenti. Bulu dan sisik di tubuhnya berdiri tegak, tetapi dia tidak bisa melawan aura mengerikan dari sarang naga. Dia ditekan di tanah, tidak berani bahkan mengangkat kepalanya. Kinmu tidak terlalu peduli tentang itu, karena dia melihat banyak rune berkelip-kelip di sarang naga, itu adalah tulisan ras naga. Ada ribuan saat itu yang terus berubah, tanpa satu pun yang berulang. Kata-kata yang berbeda mengandung makna yang berbeda, dan tulisan-tulisan di sarang naga sejati mengandung teknik yang sangat rumit. Naga sejati lahir dari takdir, dan ia lahir dari dao langit dan bumi, sehingga naga sejati dekat dengan dao dan setiap naga secara alami akan menguasai bahasa ras naga. Tidak perlu bagi mereka untuk mempelajarinya. Dalam hal itu, tidak perlu mengulangi kata apapun, karena naga dapat menggunakan kata untuk mewakili frasa, kalimat, dan bahkan esai ribuan kata. Karena itulah ada tembok tinggi yang tak terbayangkan yang menghalangi mereka ketika ras lain mencoba mempelajari bahasa naga. Garis keturunan naga Soverein adalah keturunan yang sangat murni, tetapi dia adalah naga banjir dan bukan naga sejati. Karena itu, bahkan jika dia telah mengajarkan mu cukup banyak bahasa naga, masih ada banyak kata di sarang naga yang tidak dia kenal. Di antara kata-kata naga pemeliharaan Soverein telah mengajarinya, arti dari beberapa dari mereka sangat rumit. Jika seseorang ingin mengungkapkannya dengan kata-kata manusia, puluhan ribu akan diperlukan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa beberapa bahkan tidak dapat diekspresikan dalam bahasa manusia. Kinmu menghafal dengan rajin, mengingat semua bahasa naga di sarang naga yang sebenarnya. Kedua gadis itu datang, dan si Yunxiang bertanya dengan bingung, apa tulisan-tulisan ini. Tulisan ras naga, Ling Yuksiyu heran, ini semua adalah tulisan dari ras naga. Aku telah belajar beberapa sebelumnya. Ayahku telah mengajariku, tetapi aku hanya mengenali beberapa dari mereka, beberapa dari mereka di sana-sini. Kinmu memikirkannya dan tiba-tiba bertanya, Saudari Yuksiyu, apakah Anda memiliki teknik asli sembilan naga dari keluarga Ling Anda? Pada awalnya, itu tidak luar biasa, tetapi setelah perbaikan para ahli dari banyak generasi, perlahan-lahan menjadi teknik top-notch. Namun, Kinmu menganggap salinan pertama masih akan dipertahankan, jika tidak, Kaisar Yan Feng tidak akan mengajarkan Ling Yuksiyu bahasa naga. Kinmu curiga bahwa teknik sembilan naga raja yang asli ditulis dalam bahasa naga, dan Kaisar Yan Feng telah mengajar putrinya untuk membiarkannya membaca versi yang paling primitif dari teknik naga sembilan naga. Bagaimana kamu tahu aku pernah melihatnya? Ling Yuksiyu benar-benar heran. Teknik raja sembilan naga yang paling kuno dari keluarga Ling saya ditulis dalam bahasa naga, dan aku memang pernah melihatnya sebelumnya. Ayah membuatku menghafalnya sebelum mengajariku versinya. Kinmu tersenyum dan berkata, jika Anda akan melafalkan versi paling kuno teknik sembilan naga dalam bahasa naga sekali, saya akan memberi Anda manfaat besar nanti. Ling Yuksiyu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membacanya, tapi aku bisa menuliskannya. Kinmu mengambil beberapa kertas dan kuas, dan Ling Yuksiyu menuliskan beberapa karakter berbentuk aneh. Ini dia. Teknik sembilan naga raja dari keluarga Lingku direkam di cakram Kaisar, tapi sayang sekali sudah hilang, aku ingin tahu pencuri kejimana yang mencurinya. Wajah Kinmu tumbuh sedikit merah, tapi dia tidak membalasnya. Sebaliknya, dia terus melihat apa yang telah ditulisnya. Aku mengerti, teknik sembilan naga raja sebenarnya adalah bab pengantar dari teknik yang muncul pada raja naga sejati dan sarang naga sejati. Dia melihat melalui kertas sebelum melihat rune yang berkedip terus-menerus di sarang naga dan akhirnya menemukan dasar keseluruhan untuk teknik tuan naga sejati. Setelah itu, Kinmu terus mempelajarinya dan teknik yang luas dan indah perlahan terbentuk di benaknya, menjadi kaya dan sempurna. Teknik sembilan naga raja Ling hanya pengantar dan bukan teknik surgawi atau ajaib. Namun, karena keluarga Ling bisa menyempurnakannya menjadi teknik top-notch yang bisa bersaing dengan teknik dari tiga dasar ketakutan besar, itu sudah cukup untuk melihat betapa mencengangkannya itu benar-benar. Dia memecahkan teka-teki itu sedikit demi sedikit, dan dia menjadi semakin takjub. Itu adalah teknik untuk mengambil takdir yang disebutkan oleh naga pemeliharaan Soverein, tetapi itu tidak sepenuhnya tentang hal itu. Dengan mengolah teknik untuk menyerapki naga dari tuan naga sejati, dia akan menjadi tuan naga sejati sendiri. Poin kuat dari teknik itu terletak pada membuat kekuatan sihir pembudidaya padat tak tertandingi, dan kekuatannya seperti itu dari naga sejati. Bahkan di antara semua teknik yang telah dilihatkinmu di masa lalu, mungkin hanya overload body 3 elixir teknik yang bisa mencapai budidaya di tingkat yang sama. Namun, pencapaian teknik dalam kekuatan dan tubuh jasmani itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik tiga tubuh tuan muda. Meskipun kinmu memiliki lebih dari pencapaian kecil di tubuh jasmani, overload body 3 elixir teknik membutuhkan teknik penyempurnaan tubuh yang kuat untuk melengkapinya, tapi dia tidak memiliki keterampilan semacam itu. Teknik penyempurnaan tubuh dalam grid edukasional heavenly devil scriptur tidak dianggap sebagai kedudukan tertinggi. Namun, teknik pada sarang naga sejati bisa menyaring tubuh jasmani menjadi tubuh raja naga. Teknik luar biasa, benar-benar teknik hebat. Kaisar Yan Feng juga luar biasa. Kinmu penuh pujian setelah dia memecahkan lebih dari setengah tekniknya. Dia hanya mengangkat kepalanya setelah bertemu banyak tulisan yang tidak dia kenal. Dia menghela nafas dengan gemetar dan memuji, yang mulia benar-benar luar biasa. Menumbuhkan pengantar ke dalam seni bela diri yang luar biasa, bakat seperti itu tidak jauh lebih rendah dari penguasa kekaisaran. Sister Yuksiu, ketika keluarga Ling Anda menerima teknik ini? Saya kira sekitar 700 tahun atau lebih yang lalu. Ling Yuksiu mengingat apa yang dikatakan Kaisar Yan Feng padanya. Ayah pernah menyebutkan bahwa leluhur keluarga Ling telah bertemu dewa yang melewatinya cakram kaisar dan bahkan mengajarinya bahasa naga. Namun, karakter leluhur kita lemah, dan dia tidak mempelajarinya dengan mempelajari bahasa naga. Pada waktu itu, dia menyukai seorang wanita dan menaruh seluruh pikirannya pada wanita itu, yang tidak lain adalah nenek pertama kita. Namun ketika leluhur kita ingin belajar, dia menyadari bahwa dewa itu sudah pergi dan dia sudah melupakan 80 tahun. Sampai 90% dari bahasa naga yang diajarkan dewa itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa memahami teknik awal sembilan naga dari cakram kaisar. Kata-kata kakek tuli itu benar. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak heran kalau kakek buta juga mengatakan bahwa perempuan bermasalah, itu benar-benar terjadi. Kakek bacer juga mengatakan bahwa wanita terlalu merepotkan. Matua juga tidak suka dekat dengan wanita, dan sekarang saya melihat bahwa sebenarnya ada alasan untuk itu. Saya tidak bisa seperti leluhur keluarga Ling dan menunda kultivasi saya. Namun, sister Yuksiu benar-benar sangat cantik, dan meskipun sister Siang lebih kurus, dia juga cukup tampan. Hatinya gelisah, dan dia segera memusnahkan pikiran-pikiran kotor di benaknya. Dia menarik raja naga sejati dari sarang naga sejati dan urat naga berbentuk naga kembali menjadi liontin batu giyok dengan kepalanya terhubung ke ekor. Ling Yuksiu melihat ini dan sedikit curiga. Potongan batu giyok ini sedikit mirip dengan cakram kaisar dari keluarga Ling kami. Tetapi ada juga beberapa perbedaan. Aku mendengar cakram kaisar adalah liontin batu giyok sementara keping ini terdiri dari bagian-bagian yang disatukan. Ada celah di antara mereka. Kinmu tersenyum dan berkata, Aku bilang aku akan memberimu manfaat besar sebelumnya, jadi sekarang aku akan mengajarimu teknik sembilan naga yang aku pahami. Ling Yuksiu tertawa terbahak-bahak. Ayahku mengajariku teknik sembilan naga, jadi bisakah kamu memahami lebih dari dia? Kinmu perlahan menjelaskan, teknik sembilan naga raja yang telah dia pahami, dan secara bertahap, wajah Ling Yuksiu menjadi semakin husuk. Dia menyadari bahwa pada awalnya, itu masih teknik awal keluarga Ling, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih dan lebih mendalam. Itu bahkan lebih mendalam dan kuat daripada teknik sembilan naga raja yang disempurnakan kaisar Yan Feng. Bab 390, Ketegangan di Laut Bintang Mungkinkah aku mempelajari teknik raja sembilan naga palsu dan bocah penggembala itu mempelajari yang asli? Ling Yuksiu sedikit linglung. Hanya bab pengantar, teknik sembilan naga monarki, yang diajarkan Kinmu milik keluarga Ling. Konten setelahnya telah melampaui apa yang dia tahu. Tidak hanya melampaui, bahkan melampaui itu. Apa yang paling menakutkan adalah bahwa teknik sembilan naga raja Ling keluarga tampak seperti cabang yang dikembangkan dari bentuk pengantar, sedangkan teknik sembilan naga raja yang diajarkan Kinmu adalah bagasi. Cabangnya hanya satu kemungkinan dari itu. Teknik sembilan naga yang paling primitif itu seperti pohon muda yang baru saja keluar dari tanah. Teknik sembilan naga raja sembilan yang disempurnakan dari keluarga Ling adalah seperti batang yang putus dan menumbuhkan cabang sementara teknik sembilan naga raja Kinmu tumbuh ke atas seperti pohon. Teknik sembilan naga raja disempurnakan oleh generasi ke generasi, sampai akhirnya selesai pada generasi Kaisar Yan Feng. Pada saat itu, teknik tersebut telah berkembang menjadi ekstrim dan tidak ada lagi kemungkinan menggalil lebih banyak potensi. Namun, teknik sembilan naga Kinmu memiliki potensi tak terbatas. Namun mengapa kerja keras terus-menerus dari banyak generasi keluarga Ling tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman Kinmu untuk sementara waktu. Mungkinkah dia seorang suci yang muncul setiap 500 tahun juga? Kinmu tidak terlalu memikirkannya. Teknik sembilan naga monarki, yang dia pelajari dari sarang naga sejati juga tidak lengkap. Dia baru saja mengajari Ling Yuksiu apa yang dia pahami, yang merupakan semacam kompensasi bagi keluarga Ling. Mustahil baginya untuk mengembalikan Diskaisar. Itu adalah harta yang diberikan kripal kepadanya, dan aturan reruntuhan besar adalah bahwa hal-hal yang diberikan kepada seseorang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Selain itu, sarang naga yang sebenarnya dan Diskaisar adalah sepasang, jadi yang satu tidak bisa tanpa yang lain. Dengan sarangnya, Ling Family tidak menggunakan Diskaisar. Teknik lengkap naga sembilan naga hanya bisa dilihat ketika keduanya digabungkan. Kinmu mengambil cakram kaisar dari sarang naga, dan tekanan pada naga banjir dan naga kilin langsung lenyap. Mereka semua bangkit dengan mata penuh hormat saat mereka melihat Kinmu. Dia memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Heavenly Dragon Star Palace. Ketika dia melihat sarang naga, hatinya sedikit bergerak. Dia tersenyum dan berkata, saya memiliki tempat yang sangat bagus untuk mengolah teknik sembilan naga. Suster Yuksiu, ikut dengan saya, mari kita lompat ke sarang naga ini. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia meraih tangan Ling Yuksiu dan melompat ke dalam sarang naga. Ling Yuksiu heran, berpikir tentang bagaimana mereka seharusnya melompat ketika lembah gunung palsu itu begitu kecil. Namun ketika mereka mendekati itu, itu tumbuh semakin besar. Sosok mereka turun dengan cepat, seolah-olah mereka jatuh beberapa ribu yard dari langit. Sementara itu, pemandangan di lembah tampaknya telah menjadi ruang besar yang panjang dan lebarnya lebih dari 20 mil. Hanya keliling tingkat ke sembilan dari sarang naga sudah lebih dari 10 mil. Persis ketika keduanya mendarat, teriakan takjub datang dari langit. Si Yun Xiang benar-benar telah melompat bersama mereka juga, dan ketika dia mendarat di ruang sarang naga yang sebenarnya, dia menyadari bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di sana. Itu mengejutkannya. Hulinger melihat mereka bertiga menghilang dari punggung naga, dia segera melompati. Ketika dia melihat ke lanskap cekungan, dia melihat Kin Mu dan dua semut lainnya. Mereka sepertinya telah menjadi bagian dari lanskap di lembah. Namun, mereka masih bergerak dan berbicara, meskipun suara mereka sepertinya datang dari puluhan mil jauhnya. Mereka terdengar tidak jelas. Mereka bertiga tampak ingin tahu di sekitar tempat itu. Meskipun Kin Mu telah mengikuti pemeliharaan naga ke sarang naga sebelumnya, sebagian besar telah tenggelam dalam magma, jadi dia tidak bisa melihatnya saat itu. Baru sekarang dia bisa melihat seluruh sarang. Bagian dalamnya terbagi menjadi sembilan tingkat, dan masing-masing memiliki banyak pilar bercahaya. Beberapa stalaktit, beberapa gigi naga, dan beberapa pilar. Tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang berkedip-kedip di tanah dan strukturnya berubah secara terus-menerus, mengandung prinsip-prinsip misterius yang tak terlukiskan. Ling Yuksiu menarik nafas dan langsung merasakan Kinaga yang tak tertandingi melayang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan tangisan keheranan pada saat itu. Naga Ki di sarang naga sebenarnya bahkan lebih padat daripada di ibu kota. Selain itu, membandingkan Kinaga di sini dengan Ki dari sembilan naga itu seperti membandingkan surga dengan bumi. Kualitas mereka sangat berbeda. Naga Ki di dalam sarang tampaknya memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, jauh melebihi sembilan naga. Lagi pula, Ki itu terbentuk ketika sembilan nadi naga bertemu, sementara Kinaga di dalam sarang telah mengumpulkan semua Kinaga dari nadi di semua kekaisaran perdamaian abadi dan reruntuhan besar. Berkultivasi di sini jauh lebih cepat daripada berkultivasi di ibu kota. Ling Yuksiu mengeksekusi teknik sembilan naga raja yang diberikan Kinmu padanya dan langsung merasakan kultivasinya meningkat dengan pesat. Ki vitalnya juga menjadi jauh lebih murni. Grid Educational Heavenly Devil Scriptures memiliki teknik yang mengamati naga surgawi, jadi si Yun Siang juga mencobanya. Dia merasakan naga Ki melayang ke arahnya tanpa henti, dan setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah mengolah teknik selama puluhan hari. Itu mengejutkannya tanpa akhir. Jika dia bisa berkultivasi di sini selama lebih dari selusin hari, itu akan setara dengan berkultivasi dengan rajin di dunia luar selama puluhan tahun. Jika tidak ada batasan dalam bidang kultivasi, pencapaiannya dalam teknik dan seni surgawi akan tak terbayangkan. Tentu saja, bahkan jika ada batasan karena bidang kultivasi, itu masih luar biasa. Sarang itu jelas merupakan tanah suci untuk menumbuhkan teknik atribut naga dan seni surgawi. Sayang sekali itu tidak menguntungkan saya, si Yun Siang menggelengkan kepalanya. Dia terutama mengolah tulisan-tulisan penciptaan dari Grid Educational Heavenly Devil Scriptures, yang telah diajarkan oleh Patriark Muda. Dia telah mempelajari Seven Writings of Creation secara ekstrim dan memberikan semua pemahamannya padanya. Namun, bahkan jika dia tidak menerima ajaran teknik persatuan yang diperoleh Kin Mu, dia masih dianggap sebagai salah satu ahli langka di generasi yang lebih muda. Kin Mu juga menyerapkin naga sejati, tapi itu berbeda baginya. Ling Yuksiu mengolah teknik Sembilan Naga saat ia mencoba untuk memasukkan bagian penyempurnaan tubuh dari teknik Sembilan Naga ke tubuh Tuan Tiga Badan Teknik Elixir. Oin kuat dari teknik Sembilan Naga Raja terletak pada kekuatan sihir yang kuat yang tidak kalah dengan yang dimiliki teknik Overload Body Tree Elixir. Namun, yang terakhir kurang tepatnya teknik untuk penyempurnaan tubuh, sehingga Kin Mu ingin menambal kelemahan itu. Dia telah memasukkan teknik Naga Sembilan Naga yang telah diajarkan Kaisar Yan Feng padanya ke dalam teknik Overload Body Tree Elixir, tetapi yang baru dia pahami jauh lebih rumit. Bahasa Ras Naga juga berbeda dari bahasa manusia, jadi jauh lebih sulit untuk menggabungkan kedua teknik. Bahkan mencoba menyerap hanya teknik penyempurnaan tubuh itu sangat sulit, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, suara hulinger datang dari luar. Tuan Muda, kita berada di Istana Bintang Naga Langit. Kin Mu meninggalkan Ling Yuxiu, yang sedang dalam budidaya, di dalam sarang naga sambil membawa si Yun Xiang keluar. Ketika mereka berdua terbang keluar, tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih besar. Pada saat mereka mendarat di tanah, tubuh mereka telah kembali normal. Tidak ada ketidaknyamanan dalam keseluruhan proses. Naga pemeliharaan Soverein luar biasa. Dia tidak mengecilkan sarang naga, tetapi malah menyusut ruang di mana itu ada. Kin Mu berseru dengan kagum. Kemampuan semacam itu setara dengan karung tauti, tetapi karung tauti berisi ruang di dalamnya, sementara Dragon Rearing Soverein menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk mengecilkan ruang puluhan mil menjadi hanya tujuh kaki delapan. Istana Bintang Naga Langit ada tepat di depan. Hulinger berkata, Kin Mu melihat ke depan dan melihat Istana Bobrok di depan matanya. Heavenly Dragon Star Palace adalah sekelompok bangunan lama. Banyak desa berkerumun di dalamnya, sementara di atasnya ada gunung besar seperti batu yang mengambang di langit. Warnanya hitam, merah, biru, dan semua warna lainnya. Batu-batu itu dipenuhi ribuan lubang, dan mereka bertabrakan berkali-kali, menghujani pecahan batu. Banyak potongan yang lebih besar juga jatuh, tetapi mereka tidak pernah mendarat di desa. Sebaliknya, mereka akan jatuh di suatu tempat di luar. Istana dan tempat suci surgawi yang dulu tinggi dan megah telah menjadi reruntuhan, namun mereka masih bisa melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kin Mu memandang penduduk desa yang tampak sederhana mengenakan pakaian kulit binatang dan tidak bisa menahan perasaan keakraban. Wajah Si Yun Siang agak kemerahan. Bahkan selama musim dingin, penduduk desa mengenakan celana pendek dan kemeja pas yang terbuat dari kulit binatang. Ada juga beberapa anak yang berusia lebih dari 10 tahun yang masih jongkok dengan separuh bokongnya terlihat memalukan. Aku juga seperti ini dulu, kata Chult, Master Kin dengan bersemangat. Si Yun Siang mencoba membayangkan grit Chult, Master Kin juga menunjukkan setengah dari pantatnya saat itu dan tidak bisa menahan ludah pada gambar. Kin Mu berjalan maju dan menyapa para tetua di desa. Dia bertanya kepada mereka tentang arah ke Laut Konstelasi, dan setelah beberapa saat, Kin Mu kembali, berkata dengan penuh semangat, penatua itu mengatakan bahwa Laut Konstelasi sangat berbahaya dan selalu menembak bintang. Itu pemandangan yang luar biasa di malam hari. Mari kita pergi ke sana segera. Si Yun Siang mengutuknya tanpa henti di hatinya. Mereka membawa sekelompok naga ke lembah besar di bawahnya yang merupakan jurang yang dalam. Namun, ada bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya bersinar dalam kegelapan. Melihat ke bawah dari atas, memang terlihat seperti mereka sedang melihat langit berbintang. Betapa cantiknya, Hulinger berkata dengan penuh semangat. Mereka benar-benar seperti langit malam. Bahkan bima sakti ada di sana. Kulit kepala si Yun Siang mulai merangkak. Bima sakti di jurang bintang laut memang mirip dengan bima sakti di langit, tetapi, bintang-bintang bertabrakan terus-menerus seolah-olah mereka berada dalam semangkuk bubur mendidih yang tampaknya sangat berbahaya. Suara mendesing. Angin hitam pekat yang aneh bertiup dari jurang, dan bintang meledak. Itu sebesar gunung, tapi itu tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, itu melayang di langit. Tiba-tiba, bintang lain terbang keluar dari jurang, dan dua batu besar bertabrakan, meledak dengan ledakan tumpul. Kekuatan meledak, membuat jantung si Yun Siang berdebar. Kultus Master. Bintang laut ini bukan tempat di mana orang-orang dari kultivasi kita dapat melangkah, bahkan keberadaan tingkat Master Kultus mungkin tidak akan kembali. Jangan khawatir, kita punya naga banjir untuk membantu kita, tapi meskipun dia mengatakan itu, dia masih merasa ragu untuk masuk. Sun Well agak jauh dari sini dan terletak di pusat Grid Ruins. Namun, Yan Jingjing mengatakan mereka datang dari laut bintang dan kembali ke Sun Well melaluinya. Bisakah Starsi memiliki beberapa jalur untuk mencapai Sun Well dengan cepat? Dia merenungkannya sejenak, lalu meniup seruling emasnya agar naga banjir terbang menuju laut bintang. Si Yun Siang berjaga-jaga seolah-olah dia menghadapi musuh yang berbahaya, tapi kemudian dia tiba-tiba santai. Dia menggelengkan kepalanya. Jika bintang-bintang datang, tidak ada gunanya bahkan jika kita mencoba untuk bertahan. Mengapa saya tidak melihat apakah Kultus Master memiliki pemikiran tentang ini? Kin Mu dengan hati-hati mengeksekusi rahasia pengendalian naga untuk menghindari bintang-bintang saat ia mendekati galaksi di bintang laut. Mereka jelas-jelas bergerak di bawah tanah, tetapi tidak terlihat seperti itu. Tempat itu tampak seperti dunia lain. Mereka tampaknya telah memasuki ruang yang luas dan dalam. Di sekeliling mereka ada bintang-bintang yang seukuran gunung. Kin Mu melihat ke belakang dan hanya bisa melihat celah besar dari tempat mereka datang, dia tidak bisa melihat permukaan lagi. Bintang-bintang yang cerah memancarkan sinar dari semua warna sementara galaksi berputar. Jutaan dan jutaan bintang yang disebut bergerak di sepanjang dan bertabrakan terus-menerus, menyebabkan gelombang dan gelombang kekuatan untuk membombardir kelompok seperti pisau. Penutup naga surgawi, Kin Mu berteriak, dan naga banjir mengubah formasi mereka, ekor mereka saling terhubung. Cakar belakang mereka saling bertautan dan dengan kepala ke bawah, mereka menciptakan bola untuk melindungi mereka, menjauhkan mereka dari bahaya. Kin Mu melihat ke arah pusat Bima Sakti dan melihat bahwa ada ikan yin yang yang tampak seperti diagram Taiji. Mereka seperti dua sumur besar dan dalam yang tak tertandingi, sementara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar mereka. Di atas sumur dalam, tampak ada dua air mata. Itu pasti reruntuhan besar tempat Sun Well dan Moon Well berada. Hati Kin Mu bergetar hebat. Bintang laut sepertinya tidak dibuat. Sebaliknya, itu tampak seperti dunia lain, dunia yang tak terhitung jumlahnya lebih kecil. Terima kasih telah menonton!